Supaya forum ini menjadi forum yang orang yang ikutin tuh benar-benar bisa relax, santai, dan dapat ilmu. Dan semoga yang dimanfaatkan betul yang sesi tanya-jawab nanti. Karena ini banyak sekali hal-hal yang pasti akan ditanyakan oleh para peserta di forum Orkes Memadik ini. Jadi manfaatkan betul sesi ini untuk memberikan informasi yang sebaik-baiknya, khususnya untuk bagi calon-calon peserta lomba yang di kategori multimedia interaktif. Saya kira itu, saya mungkin tidak bisa menemani di forum ini, karena harus pindah ke meeting yang lain. Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Orkes Memadik 2020, obrolan sukses membuat bahan ajar berbasis TIK. Selamat datang Bapak Ibu Guru. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Untuk tema kita pada pagi hari ini adalah yuk merancang multimedia pembelajaran yang interaktif. Dengan tiga narasumber, yaitu Bapak Muhammad Fomarullah Zaman, kemudian ada Ibu Aisri Nurhayati dan Bapak Fendi Nova Fianto. Keren-keren kan narasumbernya? Dan pastinya nanti sajiannya akan jauh lebih keren. Oke Bapak Ibu, jangan lupa ya, di setiap sesi kita nanti akan ada kuis dengan hadiah pulsi. Jangan kemana-mana ya Bapak Ibu, pastikan posisi duduknya nyaman, dan kalau perlu siapkan cemilan dan minuman. Kemudian untuk Ibu-Ibu mungkin bisa juga sambil bikin kue atau bikin minuman ya, boleh juga. Jadi sekarang ada apa itu yang paling tren ya? Kopi Dalgona. Tapi kali ini kita nggak akan, apa ya, bukan tutorial bikin Kopi Dalgona ya. Jadi kita akan bincang-bincang tentang multimedia interaktif bersama narasumber-narasumber yang keren. Oke, kembali ke tema Bapak Ibu. Langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu tentang tren multimedia pembelajaran interaktif bersama Bapak Muhammad Kumarullah Zaman. Nah ini CV-nya bisa Bapak Ibu baca sendiri ya. Oke, Bapak Muhammad Kumarullah Zaman. Sebenarnya saya minta maaf ya Pak, soalnya saya mengambil fotonya tanpa izin nih. Bapak Kumarullah Zaman. Halo? Sepertinya terkendala koneksi nih. Halo, Bapak MQ Zaman. Oke, sambil menunggu Bapak MQ Zaman bersiap-siap, iklan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi, kepada Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya yang masih bingung dan bertanya-tanya kapan dan bagaimana kriteria dan syarat-syarat lomba membatik atau lomba membuat bahan belajar TIK, yuk di website di laman membatik.kemediku.co.id ya. Baik, Bapak Ibu semuanya yang sesi dua menjadi sesi pertama. Jadi, sekarang sesinya adalah merancang multimedia pembelajaran interaktif mulai dari ide, treatment-treatment, dan naskah. Narasumber kita kali ini, bisa Bapak Ibu baca sendiri CV-nya. Oke. Oke, Bu Ai. Waktunya saya persilahkan Bapak Ibu, silahkan. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tentunya tetap semangat kita beraktifitas di hari ini. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Ibu. Nama saya Ayusrinur Hayati. Saya PTP, Pengembang Teknologi Pembelajaran di Pusdatin, Bapak Ibu ya. Baik, pada kesempatan ini, yang awalnya saya itu sesi kedua. Jadi, setelah Bapak Ibu mungkin di sesi pertama pengenalan di multimedia pembelajaran interaktif. Nah, tapi ini kita coba lompat dulu ya, Bapak Ibu. Kita ke sesi yang kedua, yaitu merancang multimedia pembelajaran interaktif. Nah, saya kira Bapak Ibu semua di sini mungkin memanfaatkan atau ada yang sedang menggunakan atau mungkin ada yang baru mengenal gitu ya, Bapak Ibu. Tapi nanti saya coba untuk berdiskusi dan sering bersama di sini mengenai bagaimana kita merancang multimedia pembelajaran interaktif. Nah, namun sebelumnya, kami mohon kesediaan Bapak Ibu nih untuk keserbiasi ya. Nah, ini dari Bapak Ibu semua, di sini Bapak Ibu berasal dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK gitu ya. Nah, jadi kita coba kesediaan Bapak Ibu nih untuk mengikuti quiz sebentar, mungkin bukan quiz ya, ini sebagai survei, ini di Mentimeter nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti coba buka browsernya, kemudian klik atau ketikan www.menti.com. Kemudian nanti masukkan nomor kodenya ya, 82-04-79. Nah, nanti akan coba saya share. Nah, ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu mohon maafin, ada yang paksa Bapak Ibu ya. Mohon diisi Bapak Ibu Jadi, jenjang apa nih Bapak Ibu? Langsung di sini ya. Langsung di sini ya. Oh, baik. Jadi, mohon diisi di sini di www.menti.com. www.menti.com dengan kodenya 82-04-79. Nah, di sini saya ingin mencoba melihat pengalaman Bapak Ibu terhadap pembelajaran multimedia, multimedia pembelajaran interaktif. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang sudah pernah membuat, atau hanya pernah memanfaatkan saja, atau hanya pernah dengar, atau tahu saja, atau mungkin ada yang tidak tahu. Oh, ya. Baik, Bapak Ibu di sini. Baru ada sekitar... Oh, ya. Terus bertambah ya. Bu Aik, katanya terlalu pelan. Oh, terlalu pelan ya? Baik. Ya, suaranya agak dikencengin sedikit nih. Oh, ya. Siap-siap, Mbak Ibu. Nanti lebih bersemangat lagi ya. Oke. Sudah terdengar cukup jelas, Pak Iwud? Jelas-jelas. Jelas baik. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, ini berdasarkan surveinya, ada lima orang dari Bapak Ibu yang pernah membuat. Ya, membuat multimedia interaktif, ada yang pernah memanfaatkan, sepuluh atau sepertinya yang pernah terdengar. Nah, ini bertambah lagi. Silakan, Bapak Ibu. Ya. Nanti mungkin yang pernah membuka itu sharing-sharing juga ya, Bapak Ibu, pengalamannya dalam membuat multimedia interaktif. Di sini sudah ada sekitar 28 orang ya. Belum semua, saya kira ya. Belum masuk ya. Bapak Ibu. Nah, ini baru bertambah lagi. Ternyata yang sudah pernah membuat, bertambah, menjadi enam orang. Ada yang belum tahu juga. Ya. Ada yang mau bertambah lagi? Silakan, Bapak Ibu. Ya, di menti.com ya. www.menti.com Kemudian jawab pertanyaannya. Dan ini ada kodenya, 820479. Ya, yang pernah memanfaatkan, lebih banyak. Bertambah lagi yang sudah pernah membuat. Kemudian, yang tidak tahu ada, satu orang. Masih kita tunggu dua itu ya. Sekitar satu menit lah ya, Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang ingin mencoba, memberikan pendapatnya. di sini sudah 30. Oh ya, sudah bertambah. Ya, pernah memanfaatkan ya. Mungkin yang lebih banyak itu pernah memanfaatkan multimedia interaktif. Dan di sini juga sudah ada yang membuat, tujuh orang dan pernah mendengar gitu ya, Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, saya kira cukup bekal buat kita sharing dan diskusi bersama. Jadi, mungkin nanti kita akan coba sharing lagi, bagaimana merancang sebuah multimedia pembelajaran interaktif. Yang tadinya mungkin Bapak Ibu cuma memanfaatkan saja, dari yang sudah ada, kemudian jadi tertarik, ingin merancang atau membuat multimedia interaktif. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini terus bertambah ya, terus bertambah ada 9 orang yang sudah membuat, dan memanfaatkan itu 16 orang. Ya, saya cukup sekian ya Bapak Ibu ya. Sudah ada gambaran, secara umum dari kondisi Bapak Ibu sekalian terhadap multimedia pembelajaran interaktif. Saya kembali lagi ke bahan presentasi saya. Bapak Ibu. Lepas, Mbak Ibu, untuk tampilannya. Sudah jelas, Mbak? Sudah. Baik, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, kalau di sesi yang pertama, di Orkes Membatik ini, kemarin mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ikut, atau yang sudah ikut di hari Selasa ya, itu tentang bagaimana membuat multimedia, eh, membuat video, membuat video pembelajaran. Nah, untuk kali ini, kita akan coba, kupas bersama tentang multimedia, atau multimedia pembelajaran interaktif. Nah, apa itu multimedia? Saya kira dari katanya pun, Bapak Ibu juga sudah tahu ya, Bapak Ibu ya, bahwa multimedia itu memang dari berbagai media. artinya di sana itu media yang di rumah, di dalamnya ada teks, gambar, grafis, audio, audiovisual, animasi, dan simulasi. Oke, yang lain di input ya, Mbak Ibu untuk presenternya, biar tidak berisik ya. Ya, nah, multimedia ini, Bapak Ibu, mungkin ada dua jenis ya, Bapak Ibu ya, jadi ada yang sifatnya linear, dan ada yang tidak linear. artinya ketika kita berbicara linear, itu tayangan ya, artinya si usernya ya hanya bisa menyaksikan sesuai dengan tayangan yang ada gitu ya. Nah, tapi ketika itu adalah tidak linear, artinya bahwa si user bisa mengontrol atau melakukan aktivitas dengan multimedia tersebut, maka itu adalah multimedia interaktif gitu ya, jadi artinya ada interaktifitas antara user dengan multimedia tersebut. Nah, kemudian ada juga fungsinya nih, multimedia nih Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang pernah membuat multimedia interaktif ini untuk bahan presentasi, ada yang membuat multimedia interaktif ini untuk bahan presentasi atau ada untuk juga belajar mandiri siswa. Nah, saya kira kalau dilihat dari fungsinya, ini akan berbeda ya bentuk tayangannya, karena ketika dipungsikan untuk menjadi bahan presentasi, maka yang menjadi kunci adalah yang akan mempresentasikannya, walaupun itu adalah multimedia interaktif gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sehingga di sini perlu ditekankan perbedaan antara fungsinya dari multimedia interaktif yang akan kita rancang itu apakah untuk bahan presentasi atau untuk bahan belajar mandiri. Tentunya ketika untuk bahan belajar mandiri, maka user dengan mempelajari multimedia ini akan memahami tanpa bimbingan dari kita ya, si pembuat ataupun bimbingan dari guru. ini akan menjadi ide dasar juga dalam nanti merancang multimedia interaktif. Untuk tahapan pengembangan ini, kita tetap mengacu ke siklus AD ya, Bapak Ibu ya, yang kemarin juga sudah dijelaskan, ada analisisnya, desain, develop atau produksi, kemudian implementasi dan evaluasi. dari yang akan saya sampaikan coba di dua tahapan, yaitu di analisis dan desainnya, di rancangannya Bapak Ibu. Dari tahap analisis ini, ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan di Bapak Ibu. Karena kan kalau kemarin Pak Surya mengatakan bahwa saya membuat video ini karena materi ini adalah yang sulit bagi siswa, sehingga untuk memudahkan siswa belajar, maka saya ingin membuat media video. Nah, ini juga hampir sama Bapak Ibu ya, ketika ingin membuat atau merancang sebuah multimedia interaktif, maka harus berdasarkan asis kebutuhan. Bapak Ibu merasa bahwa dengan membuat multimedia interaktif ini akan memberikan pemahaman yang lebih kepada pengguna terhadap materi yang Bapak Ibu sajikan, seperti itu. Nah, kemudian juga dilihat dari analisis karakteristik siswa Bapak Ibu. Anakteris karakteristik siswa ini kalau kita lihat Bapak Ibu, usia siswa kita mulai mungkin dari SD, SMP, SMA, SMP itu adalah generasi Z ya Bapak Ibu ya. Ini sudah generasi Z artinya mereka itu sudah lahir dengan ketersediaan teknologi ini Bapak Ibu. Nah, tentunya kita juga harus melihat nih nanti media yang disajikan dengan karakteristik dari situasi kita. Kemudian juga karena ini adalah media pembelajaran, harus kurikulum ini Bapak Ibu disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, kemudian disesuaikan dengan kompetensi dasarnya, kemudian indikatornya seperti itu, artinya tidak lepas dari pembelajarannya. Kemudian analisis interaksional, nah disini bagaimana Bapak Ibu melakukan pembelajaran ini memang perlu dilihat juga apakah ini efektif atau tidak seperti itu. Nah, ketika melakukan empat aspek analisis ini, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu bisa berpartner berpartner dengan guru mata pelajaran yang sama atau mungkin guru yang memahami dengan teknologinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini bisa juga karena biasanya ide-ide itu akan lebih sempurna atau lebih berkembang ketika kita coba diskusikan dengan partner kita. Nah, ini adalah proses yang memang kita biasa lakukan ya dipusdatin, tapi mungkin Bapak Ibu bisa menyederhanakannya dengan melibatkan guru-guru dengan mata pelajaran yang sama atau guru-guru yang memang mengerti tentang media pembelajaran seperti itu. Nah, selanjutnya ketika sudah proses analisis, ini Bapak Ibu jangan membayangkan bahwa analisis ini prosesnya panjang ya. Artinya kalau Bapak Ibu yang sudah bergelut dengan kurikulum itu akan tahu nih ya, akan tahu kebutuhannya apa karena dengan permasalahan yang mungkin sering ditemui, kemudian karakteristik siswa Bapak Ibu seperti apa, kurikulumnya apa, bagaimana proses pembelajarannya, saya kira ini adalah bukan sesuatu yang proses yang panjang. Nah, kemudian ketika ini sudah, artinya idenya ini sudah ada bahwa Bapak Ibu akan mencoba ingin membuat media pembelajaran berdasarkan kebutuhan. kemudian kita beralih ke perancangannya nih Bapak Ibu. Nah, ada beberapa tahapan nih Bapak Ibu dalam perancangan ini. Yang pertama ini adalah perumusan peta materi. Nah, peta materi ini untuk melihat kecukupan, kecakupan atau keluasan kedalaman materi yang akan Bapak Ibu sajikan. Kenapa? Karena kalau misalnya sebuah multimedia interaktif itu materinya terlalu besar atau terlalu banyak, itu saya kira siswa kita akan merasa bosan ya Bapak Ibu ya, dengan materi yang kita sajikan. Tetapi Bapak Ibu juga perlu melihat bahwa materi yang disajikan walaupun itu juga adalah sedikit, tapi juga sudah memenuhi gitu ya, memenuhi ketentasan belajar di topik tersebut. Nah, kemudian dari materi ini, Bapak Ibu sudah tahu nih topik ini yang akan dikembangkan. Maka idenya Bapak tuangkan di dalam garis besar istimedia. Artinya di sini nanti bahwa dengan topik ini media apa yang akan digunakan. Kemudian nanti dijabarkan lagi menjadi penyusunan jabaran materi. Nah, dalam proses ini pun Bapak Ibu saya kira bisa melibatkan teman guru mapel yang sama atau misalnya suami istrinya atau misalnya teman yang tentang teknologinya, medianya, itu bisa diajak diskusi ya. Karena mungkin untuk materi ini yang cocoknya media apa ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ketika ini selesai, maka nanti akan proses pengembangan, yaitu ke naskah. Namun sebelum ke sana, saya coba ingin jelaskan satu persatu mengenai tema gitu ya atau topiknya. Nah, di sini ketika Bapak Ibu mungkin menyusun tadi ya ketika sudah membuat petak materinya atau petak konsepnya, sehingga nanti di sini Bapak Ibu akan menentukan topiknya. Topiknya apa sih yang menarik dan itu akan menjadi memudahkan sesuatu dalam belajar. Nah, di sini ada beberapa hal gitu ya yang adalah menentukan topik atau temanya sehingga memang Bapak Ibu memang harus benar-benar memilihnya gitu ya sehingga ini akan bermanfaat bagi user. Kemudian nah, di sini petak kon Bu Aik, volume-nya mengerti lagi Mbak Aik. Ya, baik. saya besarkan lagi. Nah, untuk petak konsep nih Ibu, nah mungkin petak konsep dan petak materi ini sebenarnya hampir sama ya dalam bentuk struktur tetapi mungkin tetapi mungkin kalau petak konsep itu berdasarkan dari struktur kompetensi tetapi kalau petak materi sudah dalam bentuk materi ini hanya masalah bahasa saja ini ya Mbak Ibu ya nah di sini di sini untuk petak materi saya mengambil dari hasilnya Pak Agus untuk topiknya sel tumbuhan mata pelajaran biologi nah di sini di berdasarkan indikator nih ya ada 4 indikator ya di sini memahami tentang bagian-bagian sel tumbuhan serta fungsinya mungkin di sini sub indikatornya ada 4 nah di sini nanti sudah tergambar nih materi apa yang akan mencakup di multimedianya nah kemudian setelah petak materi nah petak materi ini sudah misalnya kalau tadi kan bentuknya bahasa operasional yang Bapak Ibu ya menentukan atau menjelaskan ini sudah bentuknya kata benda sebenarnya hampir sama saja gitu ya nanti Bapak Ibu boleh salah satu apakah mau menggunakan petak konsep atau petak materi ini hanya melihat bagaimana cakupan gitu ya cakupan materi yang akan Bapak Ibu nanti tuangkan ke dalam Gbim Jm atau nanti sampai ke naskahnya nah ini kemudian setelah Bapak Ibu dapat cakupannya gambarannya tentang materinya maka Bapak Ibu coba tuangkan idenya dalam sebuah garis besar isi media artinya Bapak Ibu apakah ini suatu keharusan kita melakukan apa sih membuat format ini sebenarnya ini hanya sebagai salah satu cara aja untuk menangkap ide nih Bapak Ibu seperti kemarin yang di sesi pertama itu kan ide itu tidak bukan yang pertama aja gitu ya ketika muncul pertama tapi ide itu bisa terus sampai ke sepuluh gitu ya nah itu untuk menangkap ide-ide itu kita tuangkan dalam bentuk format dalam garis besar isi media atau jabaran materi kan untuk membuat sebuah media itu tidak satu hari selesai gitu ya Bapak Ibu tetapi artinya Bapak Ibu bisa bertahap mencari ide lagi mencari materi mencari asetnya seperti itu atau misalnya coba untuk visualisasi nanti akan seperti apa nah ini kita tuangkan supaya idenya tidak hilang dalam sebuah formatnya nah garis besar isi media ini sebenarnya kaitannya tadi dengan kurikulumnya yaitu indikatornya kemudian kaitannya dengan peta materi yaitu materinya apa kemudian dikaitkan lagi dengan medianya nanti untuk materi ini Bapak Ibu akan menuangkan dalam bentuk media apa karena ini multimedia kan mungkin ini ada teks adakah audionya adakah nanti animasinya seperti itu nah kita coba lihat dalam ya ini salah satu ya Bapak Ibu sebelum kita memilih media atau menuangkan media di dalam miris besar isi media disini ada ragam pengetahuan nih Bapak Ibu ada fakta konsep prinsip dan prosedur nah dari materi yang akan Bapak Ibu tuangkan apakah disana ada fakta ada konsep ada prinsip atau ada prosedur karena ini akan menentukan media nih media yang cocok paling cocok untuk menjelaskan sebuah fakta apa itu fakta nah fakta ini adalah potongan potongan informasi misalnya nama tempat tanggal kemudian objek atau peristiwa gitu ya misalnya atau nama binatang itu adalah fakta memang seperti itu faktanya gitu ya ini bisa dituangkan dalam bentuk teks audio visual dan video tentunya ini yang sebenarnya itu lebih banyak itu mungkin lebih pas untuk kita tuangkan dalam media tersebut kemudian jika dalam materi itu ada terkait dengan konsep maka mungkin bisa ditambah dengan animasi apa itu konsep konsep itu adalah kumpulan objek atau peristiwa atau simbol yang memiliki karakteristik yang sama misalnya kalau konsep itu ada definisi ini Bapak Ibu definisinya misalnya unggas adalah titik-titik gitu ya misalnya itu kan jadi ada konsepnya seperti itu ada definisi kemudian keluarga adalah jadi ada terkait dengan konsep ketika ada konsep yang akan Bapak Ibu jelaskan mungkin media ini yang cocok yaitu sampai ke animasi kemudian kalau di sana di bateri yang akan Bapak Ibu sampaikan itu ada prinsip apa itu prinsip nah prinsip itu bisa adalah penjelasan atau prediksi mengapa sesuatu terjadi ini biasanya ada hubungan atau kaitan dengan sebab akibat gitu ya nah ini adalah dalam mata pelajaran fisika itu tentang hukum Newton hukum Newton satu itu apa mungkin ada-ada proses sebab akibatnya gitu ya nah itu mungkin terkait dengan prinsip nah prinsip itu bisa aja ditambahkan untuk memperjelas dengan adanya simulasi seperti itu nah kemudian yang keempat itu prosedur nah prosedur itu adalah terkait dengan serangkaian langkah ya Bapak Ibu ya jadi ada rangkaian langkah atau tindakan atau misalnya cara merakit komputer gitu ya atau cara membuat mata dekoko atau cara langkah-langkah membuat me itu kan nah itu adalah prosedur gitu ya sehingga nanti media yang memang bisa kita tampilkan di sana untuk membantu menjelaskan itu mulai dari teks audio visual video animasi dan simulasi seperti itu Bapak Ibu ya nah ini sebelum kita menentukan menuakan di nah geris itu ada kolom media nih Bapak Ibu nah ini adalah contoh ini bukan contoh yang paling baik ya Bapak Ibu ya tetapi ini bisa memberikan gambaran bagi Bapak Ibu nah nanti di sini ada tujuan indikatornya yang disapai apa materinya apa nah medianya apa ini kita tuangkan kita ikat idenya di sini gitu Bapak Ibu ya kemudian nanti ada kan ada evaluasinya juga referensinya ini adalah contoh garis besar isi media jadi sudah tertuang nanti media yang akan digunakan apa untuk mencapai indikator tersebut kemudian ini ada jabaran materi nah kalau di jabaran materi ini sudah lebih lengkap nih Bapak Ibu di urayan materinya kalau tadi nah di materi hanya poin-poinnya tetapi ketika di jabaran materi sudah ada isinya gitu ya nah isinya akan seperti apa oh disana ada grafis atau misalnya gambar oh gambarnya apa oh ini gitu ya nah mungkin nanti bisa dituangkan kemudian disini juga jangan lupa Bapak Ibu ada referensi ya ada referensi yang perlu dituangkan nah kemudian ini contoh lainnya ini kalau dalam bentuk materi pokok ya Bapak Ibu kalau disini lebih dijelaskan nih media-medianya gitu ya tapi ini hampir sama yang jelas itu mengikat atau menuliskan apa sih media yang akan ditulis kalau masalah format silakan Bapak Ibu sesuaikan ini jabaran materinya mungkin ya lebih ada apa isinya seperti itu nah kemudian ini Bapak Ibu ketika di sebelum kita ke naskah nah ini perlu Bapak Ibu juga menyusun prosatnya karena ini adalah multimedia interaktif maka nantikan si user akan punya memilih nih dia mau madu dulu mau mundu mau memilih materi dulu atau memilih awasi dulu jadi Bapak Ibu perlu menyusun prosatnya seperti apa gitu ya ini prosat itu setidaknya mengikuti nanti algoritma algoritma dari sebuah programnya seperti itu nah ini misalnya Bapak Ibu ya nah disini misalnya di prosatnya itu ada mulai misalnya ada openingnya gitu ya openingnya kemudian ada menu menunya ada apa oh disini ada menu kompetensi pengantar dinding sel plastida fakwola ada tes gitu ya kemudian ada exit keluar nah ketika misalnya nanti dari setelah selesai materi pengantar maka bisa balik lagi ke menu atau misalnya nanti apakah bisa mundur atau maju gitu ya Bapak Ibu nah ini perlu penting sekali nih Bapak Ibu dalam artinya nanti ketika akan membuat programnya dia akan tahu lari kemana nih seprogramnya atau linknya kemana nih ketika mengklik back atau klik next atau klik tombolnya nah ini perlu dibuat flowchartnya kemudian nah setelah ada flowchartnya mungkin kita coba ke naskahnya nih Bapak Ibu kalau untuk naskah sebenarnya tinggal menguraikan dari yang namanya jabaran materi ini Bapak Ibu jadi mengisi sedetail-detailnya yang akan diproduksi jadi tuangkan seluruh ide Bapak Ibu dalam naskah ini misalnya ketika ada gambar gambarnya apa jika ada animasi animasi apa geraknya seperti apa warnanya apa arahnya kemana itu ditulis dengan detail sehingga nanti ketika akan membuat atau memproduksi itu sudah tidak bingung lagi ini arahnya kemana ini yang muncul warnanya warna apa jadi disana sudah ada tertuang bagaimana gambaran sebuah animasi atau video-video apakah videonya akan mengambil dari video yang sudah ada atau mau membuat sendiri videonya nah itu mungkin dituliskan sehingga nanti ketika naskahnya sudah jadi bahwa kita perlu aset ini perlu gambar perlu animasi perlu video dan itu yang kita kumpulkan dulu sebelum kita produksi seperti itu ya Bapak Ibu nah ketika naskah ketika naskah ini selesai baiknya Bapak Ibu ada partnernya nih Bapak Ibu apakah mungkin siswanya boleh yang jurusan multimedia misalnya atau misalnya guru yang lain apa yang sama atau yang memang pernah bikin program seperti itu nah disini Bapak Ibu kenapa karena ketika kita merevisi dalam bentuk naskah lebih mudah daripada merevisi ketika sudah jadi Bapak Ibu jadi tidak akan bingung walaupun bisa saja ketika dari naskah itu nanti ketika produksi ada perubahan bisa saja Bapak Ibu karena kan idenya mungkin pas muncul ketika saat produksi Bapak Ibu nah tapi disini artinya ketika kita berusaha untuk meminimalisasi kesalahan dengan ada saran dari partner nah ketika setelah selesai naskah maka ini akan ketahapan produksi tapi karena di bagian saya ini belum ketahapan produksi nanti-nanti ke Pak Fandi nanti yang akan menjelaskan bagaimana pengalamannya dalam membuat multimedia interaktif nah ini saya coba sedikit jelaskan tentang naskah naskah itu ada yang naskah atau storyboard ya Bapak Ibu itu boleh-boleh saja nah ini ini apa pengertiannya yaitu kerangkanya tempat menuangkan ide juga panduan nih Bapak Ibu ya bagi seluruh tim pengembang artinya nanti ketika Bapak Ibu sudah menuangkan sejelas-jelasnya dalam naskah siapapun yang akan memproduksi naskah itu bisa misalnya ketika Bapak Ibu membuat naskah kolaborasi dengan tim yang memang pernah memproduksi nanti tim yang atau teman Bapak Ibu yang membuat multimedianya itu sudah tidak bingung lagi dengan bertanya-tanya ke Bapak Ibu tapi sudah dengan melihat naskah pun sudah jelas seperti ini nah ini contohnya bisa adalah bentuk seperti ini Bapak Ibu ya ini bentuk storyboardnya ada keterangan di sampingnya kemudian ada tampilannya seperti apa atau mungkin seperti ini nanti Bapak Ibu boleh menggunakan format apapun yang penting di sini Bapak Ibu jelas tampilannya akan seperti apa navigasinya seperti apa medianya nanti yang digunakan itu apa misalnya kalau disitu ada animasi animasinya seperti apa kemudian jangan lupa cantumkan referensi atau sumber gambar yang diambil baik itu misalnya dalam bentuk apa grafik atau apa yang diambil dari referensi Bapak Ibu cantumkan saja di setiap naskahnya biar bingung lagi mencarinya nah ini ada teknik menulis naskah nah disini sebenarnya mungkin ada beberapa hal ya Bapak Ibu ketika menuangkan naskah akan lebih mudah Bapak Ibu menuangkan dalam naskah ketika Bapak Ibu sudah pernah melihat atau menggunakan multimedianya tersebut nah sehingga ketika Bapak Ibu karena kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan itu idenya seperti apa jadi agak ini ya Bapak Ibu agak ngawang-ngawang tetapi ketika Bapak Ibu sudah pernah menggunakan atau memanfaatkan ketika menuangkan idenya tampilan visualnya seperti apa interaktifitasnya seperti apa kemudian nanti bagaimana bahasanya sehingga nanti ketika dalam satu tampilan itu tidak terlalu banyak teks gitu ya tapi memang ini adalah bentuknya multimedia ini ada beberapa komponen Bapak Ibu ini ada keterangan tampilan navigasinya kemudian konsistensi ada judul halaman nama frame dan nomor frame ini penting Bapak Ibu karena kalau misalnya dituangkan dalam bentuk cetak kemudian di print nanti ada satu lembar yang hilang bisa bingung ya Bapak Ibu yang mencari halaman berapa yang hilang seperti itu baik Bapak ini nah ini formatnya mungkin ini ini hanya sebagai masukan aja nanti Bapak Ibu bisa berkreasi ya berkreasi dengan bentuk naskahnya saya coba ini bentuknya yang lebih jelas ini ya misalnya ada tampilannya seperti apa keterangan tampilannya kemudian keterangan medianya ini hanya salah satu contoh aja ya nah jadi sebuah catatan dari naskah ini bahwa pom naskah ini menyesuaikan kebutuhan jenis media yang dikembangkan jadi tidak tidak baku Bapak Ibu ya tidak harus seperti ini ini adalah biasa yang digunakan mungkin di usdatin gitu ya tapi Bapak Ibu juga boleh mengembangkan sendiri tapi yang jelas disini minimal nih Bapak Ibu ada kepala naskahnya artinya judulnya halaman nama frame nomor frame kolom tampilannya seperti apa nanti keterangannya apa itu yang jangan hilang gitu ya Bapak Ibu karena nanti si programmer atau yang akan membuat naskah baik Bapak Ibu sendiri ataupun orang lain itu tidak akan kehilangan informasi terkait naskah yang akan dibuat baik Bapak Ibu nah disini ada sedikit ya Bapak Ibu ya untuk menyusun naskah ini ada 12 prinsip desain pembelajaran saya coba sarikan dari beberapa presentasi dari teman-teman yang dari bukunya Mayer ya mungkin Bapak Ibu pernah membaca juga ada edisi pertama dan edisi keduanya nah disini ada 12 prinsip ya Bapak Ibu ya prinsip yang pertama yaitu prinsip multimedia ini adalah multimedia artinya banyak media sehingga sehingga kurangilah dengan tampilan yang terlalu banyak kata-kata mungkin dengan grafis dengan misalnya audio atau itu lebih baik Bapak Ibu tampilkan daripada hanya sekedar kata-kata itu adalah prinsip multimedia karena ini adalah multimedia kemudian yang kedua ini Bapak Ibu prinsip kesinambungan spasial artinya disini orang akan belajar lebih baik ketika kata dan gambar terkait kalau kita lihat gambar yang di sebelah kiri ya Bapak Ibu ya jadi antara teks dengan gambar itu seakan terpisah jadi mungkin nanti ini akan lebih baik ketika itu menyatu dengan gambar antara gambar dengan teks nah kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip kesinambungan waktu nih Bapak Ibu kesinambungan waktu seperti apa artinya ketika kata-kata muncul kemudian gambar dengan berbareng nanti mungkin antara Bapak Ibu menjanjikan itu antara kata-kata dengan gambar itu jauh lebih baik ditampilkan dibandingkan jika itu adalah terpisah jika itu akan berurutan seperti itu ya munculnya kemudian yang keempat itu adalah prinsip koherensi nah disini Bapak Ibu artinya disini orang belajar lebih baik ketika kata-kata gambar suara video animasi yang tidak perlu dan tidak relevan tidak digunakan artinya Bapak Ibu ketika ini jangan-jangan mentang-mentang multimedia jadi semua media masuk gitu ya nah kalau memang tidak perlu ya tidak usah gitu Bapak Ibu ya misalnya kalau Bapak Ibu pernah melihat presentasi yang jadul bukan jadul artinya zaman dulu lah artinya semua animasi ada gerak gerak apa gitu masuk ya padahal itu tidak menjelaskan materi yang akan disampaikan gitu akhirnya itu tidak bermanfaat artinya jadi tidak membuat user memahami materinya sehingga kalau misalnya memang itu tidak relevan jangan digunakan kemudian yang kelima itu prinsip modalitas Bapak Ibu artinya disini orang belajar lebih baik dari animasi dan narasi ini narasi itu misalnya termasuk dalam video daripada dari animasi plus teks pada layar jadi artinya kalau sudah ada animasi dan narasi sudah biar fokus ya antara gambar dengan jadi jangan perlu ada teksnya lagi sehingga double nantinya nah ini perlu diperhatikan Bapak Ibu kalau misalnya sudah ada narasi ya berarti teksnya dikurangi nah kemudian prinsip yang ini prinsip redundansi namanya tadi itu ya hampir sama sebenarnya Bapak Ibu ya jadi orang belajar lebih baik dari animasi dan narasi daripada animasi narasi dan teks juga ya jadi artinya itu semuanya ada pernah kita mereview sebuah multimedia antara teks kemudian dengan narasi itu berbarengan gitu ya Bapak Ibu sehingga kita bingung ini mau membaca atau mendengar gitu jadi akhirnya enggak fokus nah kemudian yang ketujuh itu prinsip personalisasi ini Bapak Ibu ini perlu tekn Bapak Ibu karena nanti mungkin yang akan menggunakan materi kita itu adalah siswa atau pengguna yang akan belajar mandiri maka agar seolah-olah kita berada di sana maka gunakanlah bahasa yang komunikatif atau conversational gitu ya jadi yang enggak usah formal-format sih gitu ya maksudnya komunikatif tapi memang masih dalam bentuk formal tapi maksudnya jangan kaku gitu maksud saya jangan terlalu kaku sehingga di sini pernahkah Anda berkorban atau misalnya yuk kita ikuti coba lihat sekeliling Anda jadi artinya mengajak mereka untuk ada ya ada interaksi dengan kita ada komunikatif gitu ya ada komunikasi kemudian yang kedelapan yaitu prinsip interaktifitas nih Bapak Ibu jadi di sini orang belajar lebih baik ketika ia dapat mengendalikan sendiri apa yang sedang dipelajarinya nah ini mungkin terkait dengan adanya simulasi nih Bapak Ibu ya ketika Bapak ingin menyediakan simulasi mungkin di sini interaktifitas user akan lebih baik itu daripada misalnya hanya bentuknya play stop play gitu ya hanya play dan stop aja gitu ya tapi tidak interaktif nah ini untuk yang di sebelah kanan itu kan dia mengisi sudutnya berapa kemudian gravitasinya berapa jadi ada interaktifitas gitu ya dia ingin memilih sendiri berapa variable-variable yang akan dia isikan gitu sehingga nanti hasilnya seperti apa nah kalau yang di sebelah kiri kan hanya ulangi play ulangi saja gitu hasilnya mengulangi gerak-gerak saja kemudian ke sembilan nah ini ada cue ya atau penekanan nah di sini penting nih Bapak Ibu jadi kalau misalnya ada sekiranya di materi yang Bapak Ibu akan sampaikan itu ada yang penting maka berikanlah highlight highlight ini bisa dalam bentuk dan memberi memberi tebal huruf tebal atau misalnya dengan kalau dalam animasi mungkin berkedipkah gitu ya atau membesarkah itu mungkin akan lebih baik gitu ya sehingga bisa fokus ke sana kemudian yang ke sepuluh nah prinsip segmentasi ini Bapak Ibu nah di sini segmentasi orang belajar lebih baik dari sajian multimedia yang dikemas dalam bentuk pendek-pendek daripada satu kesatuan media yang panjang ini Bapak Ibu harus terima kasih Terima kasih. 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 hikmah Assalamualaikum salam kenal ibu untuk anak SD ibu-ibu sekalian untuk anak SD saya kira untuk saat ini mereka itu sudah kenal gadget ya Bapak Ibu artinya ketika dia di rumah dia pasti pinjam sampai pada mencuanya bagi yang punya jadi saya kira ketika penggunaan sebuah multimedia interaktif ini tidak terhalang oleh usia SD karena untuk game itu sudah ada untuk anak-anak SD untuk setingkat SD, game itu salah satu yang bentuknya interaktif Bapak Ibu saya kira ketika dalam bentuk multimedia interaktif jadi itu materinya cocok untuk mereka dan sesuai dengan materi yang akan dipelajari itu tidak menjadi hambatan ibu ya nah ini yang perlu mungkin yang perlu memang menjadi hal yang diperhatikan adalah pembimbingan dari ibu sebagai gurunya artinya ketika siswa menggunakan multimedia itu dalam konteks apa apakah dia belajar mandirika atau misalnya dia di kelas secara berkuasa atau misalnya ibu mendemonstrasikan di kelas nah ini dari ibu sendiri yang menjadi bagaimana memanfaatkan multimedia interaktif men-skenariokan aktivitas apa yang akan dilakukan oleh ibu adalah dalam pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia interaktif mungkin itu ibu terima kasih mbak Ay ini untuk pertanyaan Bu Siadatul Hikmah tentang membatik ya ibu silahkan ibu membuka laman membatik .gamediku.co.id semuanya lengkap disitu ibu jadi Sarah dan kriterianya bagaimana apakah harus mempunyai NUPTK atau apa itu ibu silahkan membuka saja nanti dibaca yang detail nanti semua ada ibu oke mbak Ay asalnya waktunya sudah sudah apa ya sudah pukul 10 lebih 17 diskusinya juga sudah lumayan terjawab juga pertanyaan-pertanyaan dan sebenarnya juga sudah tidak ada pertanyaan lagi ya mbak Ay kemudian terima kasih mbak Ay atas sajiannya kita saatnya yang ditunggu-tunggu oleh bapak ibu yaitu saatnya kuih yeay jadi pastikan buka alaman www.sledo.com dengan kode paga R 9 6 4 selamat 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 datang di orkest orkest 2 orkest suaranya kurang penting mister kuis ayo baru ada 44 orang yang ikut ya oh baru ayo ditunggu baru 44 4 orang ditunggu ya bunda ya silahkan bunda kuisnya baru 46 kita tunggu sampai 49 50 dah 50 100 100 ini ayo masih ditunggu lagi silahkan para pengunjung orkest mempati kali ini silahkan kunjungi selido.com dan masukkan kodenya masih 52 orang ya kita tunggu sampai 51 lewat 53 sudah 54 langsung share share like this sudah masuk disini ada Ibu Novianti Pak Bambak ada Sismaya ada Bro Rizal asing Bro Rizal Mas Pendy ikut aja gak Mas Pendy disini ada Mas Pendy juga udah 56 gimana Mbak Ibut boleh langsung tunggu lagi 58 peserta selido.com dengan memasukkan kode R R964 udah 60 orang gimana kita mulai aja 61 nambah langsung ya 63 sampai 65 aja mungkin ya 65 aja dah 2 orang lagi silahkan silahkan ya Bapak Ibu silahkan untuk mendapatkan hadiah uang pulsa uang pulsa menetap pulsa 100 ribu rupiah ayo 65 orang oke biasanya langsung dimulai ya udah 66 nih jadi enak 67 70 dah 70 70 70 ya 68 2 orang lagi silahkan 69 1 orang lagi 1 orang terakhir siapakah 1 orang terakhir ini selamat datang kepada ayo siapa ayo ya selamat datang lagi kepada ibu ilahnya kita langsung mulai quiznya ya and the quiz is start in 5 4 3 2 let's go soal nomor nomor pertama ya multimedia adalah A media dikemas lebih dari satu jenis media B media yang tidak dikemas C media seperti teks yang tidak dikemas juga media seperti bukan teks yang dikemas aduh pertanyaan dikit pertanyaan dikit jawabannya yang panjang ada 41 orang yang menjawab dan jawaban paling banyak apakah jawabannya menar mari kita lihat shoot ya bener sekali selamat yeay lanjut ke soal kedua soal kedua adalah bila pengguna mendapatkan keleluasaan dalam mengontrol melakukan kreativitas disebut ah apa ya aduh dimuluk sekali aku aduh jawabannya apa nih aduh apakah aduh jawabannya apa ya ada dimuluk sekali wow 100 orang 62 62 orang ya 100 kesan menjawab B apakah jawabannya itu benar mari kita lihat ya bener sekali yeay lanjut ke soal nomor 3 soal nomor 3 ya bunda ya berikutnya di sini adalah maka perkembangan media dan bahkan belajar kak analize b bisa klinersasi di telemator atau di impuman sepi iya waktu abis di telemator sama punya penuh orang yang jawab D ada seorang yang menjawab design dan semua penuh yang menjawab implement D apakah jawabannya apa ya jawabannya ya tapi kita ingin ya mari kita lihat jawabannya mana bener sih sepotnya sorry yeay jadi sepotnya oke 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 kelembang nomor 4 lanjut Yang termasuk dalam tahap penulisan naskah adalah A. Penusunan pura yang diundang-undang B. Penusunan materi secara acak C. Pemilihan media yang tidak menurunkan lusat Atau D. Pemilihan dari pendabaran media pendukung Masukannya Kalau nyimak pasti tahu Ini kalau nyimak pasti benar nih jawabannya Oh semua jawaban dipilih nih Wah luar besar sekali Mungkin para pesertanya bingung Wah yang mana Dan jawabannya adalah D. Selamat Ini ke soal terakhir ya Ini ada soal yang paling menempukan Apakah Kita mendapatkan 1.000 rupiah pulsa Atau mendapatkan cinta dari saya Gak mau jawab nih kayaknya Kalau yang terakhir tuh Ya soal nomor 5 adalah Berikutin yang tidak termasuk tahap analisis perancangan adalah A. Penusunan pertama dari C. Penusunan GBM Atau D. Penusunan DBM Jawabannya apa ya Jawabannya apa ya Pasti jawabannya Pasti jawabannya B. Penusunan B B. Penusunan C Jangan-jangan B Silahkan pilih Jawabannya 66 orang yang menjawab Lagi-lagi jawabannya Dipilih semua ya Jawabannya dipilih semua ya Ini yang pemenang nanti dihubungi Mr. Kuis ya B. Penusunan langsung chat ke saya Di forum Silahkan chat pada Mas Fendi Selamat Nanti langsung chat saja ke Asa Heroi Silahkan Jangan salah chat ya Jangan sampai chat tembok nanti Kembali link Mbak Ibu silahkan Oke terima kasih Mr. Kuis Oke Bapak Ibu Tadi kan kita bertukar sesi Jadi kita kembali lagi ke Jaman Soal tren multimedia pembelajaran intrak Halo selamat siang Pak Zaman Halo selamat siang Suara saya bisa masuk Oh sudah masuk Pak Terima agak mungkin kurang Apa ya Kurang kenceng sedikit Oke Ini Bapak Ibu silahkan baca sendiri CV-nya Pak MQ Zaman Nah oke Bapak waktu dan tempat Saya persilahkan ke Pak MQ Sebentar saya pindahin dulu Oke silahkan Pak MQ Zaman Baik terima kasih banyak Bu Harianti Baik Sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Bapak Ibu semua Mohon izin memperkenalkan diri Nama saya cukup panjang Sebenarnya Muhammad Qomarullah Zaman Tapi biasanya cukup disapa Dengan panggilan Zaman Jadi hari ini saya Terima kasih banyak Sudah diberikan kesempatan Untuk gabung di meeting room ini Untuk ngomong sedikit masalah Multimedia interaktif Baik Bisa coba sharing dulu Oke Bisa terlihat ya di layar ya Sudah terlihat Oke baik Terima kasih banyak Jadi pagi ini Nanti saya akan Berbagi sedikit pengetahuan Mengenai trend multimedia Interaktif Pagi ini kita Nanti tidak banyak Yang akan saya sampaikan Nanti harapannya kita bisa lebih banyak Ngobrol apa-apa Nanti kita Diskusi Oke Langsung saja Sebelum kita ngobrol Apa sih Bisa interaktif yang Menumbang sekarang Kita di awal Separkan dulu ya Yang namanya trend Kalau saat itu Lihat di KPBI Itu Karena secara Biasanya adalah Gaya mutakhir Bahasa bakunya Gaya mutakhir Atau bahasa lainnya Sesuatu Yang modern Trend Yang terkini Atau bahasa Populernya Yang sekarang lagi ngetrend Itu Kekinian Pak Zaman Suaranya mungkin Agak dibesarin sedikit Pak Halo Test Cek Oke Sudah terdengar Sudah Oke cukup ya Oke baik Saya lanjutkan Tadi kita Sepakat dulu di awal ya Yang namanya trend Kalau secara artinya Itu gaya mutakhir Atau kita ambil Bahasa populernya Adalah Kekinian Nah Kemudian Apa sih trend Multimedia interaktif Pada saat ini Atau multimedia Interaktif yang Kekinian pada saat ini Nah sebelum kita Membahas lebih jauh Multimedia interaktif Yang kekinian itu Seperti apa Saya ingin Mengajak Bapak Ibu Melihat Apa yang terjadi Di lapangan Ya ini Ibarat Ini kan Bapak Ibu Nantinya Salon Peserta Membah Salon Pembatik Berarti Sebagai Salon Pembatik Nanti Bapak Ibu Di ujung Tugasnya adalah Menghasilkan Satu produk Multimedia Pembelajaran Nah Kalau di dunia Industri Di dunia Perdagangan Biasanya Orang sebelum Membuat sesuatu Itu kan ada Uji lapangan Melihat ya Keinginan pasar Itu apa Sekarang yang lagi Trend apa Kemudian Banyak permintaannya Dimana Kemudian Bisa lihat Yang sedang digandrumi Itu apa sih Di lapangan Sebelum kita Membahas lebih jauh Perminti Dengan Terasa itu Seperti apa sih Kita memahami Adung fenomena Di lapangan Oke Mungkin Bapak Ibu Pernah melihat fenomena ini Anak kecil Kumpul di warnet Main komputer Dan yang dilihat Bukan lagi Google Bukan lagi Yang lainnya Bukan mengerjakan tugas Kalau bisa dilihat Mereka sedang bermain game Fenomena ini Usia diatasnya Ternyata mereka melakukan Hal yang sama Dibukan komputer Dibukan laptop Di warnet Mereka membuka Hal yang sama Yaitu bermain Puyang ini Sama Bahkan ini Gambar yang terakhir Ini merupakan Situasi Lomba Atau Kompetisi Bermain Den Pada saat ini Bermain den Itu sudah Dibujudukan Menjadi salah satu Catang olahra Dan Kalau masih di dalam Dispon Nah Ternyata Ada Lembaga Yang merangkung Yang menerjakan data Mengenai Data penggunaan Pak Suaranya Keras Pak Suaranya Halo Ini cukup ya Cukup Kalau ini Tadi Cukup Oke Saya lanjutkan Nah Sekarang kita Lihat Datanya Seperti apa sih Mengenai penggunaan gadget Ini untuk game Dan untuk yang lainnya Oke Kita lihat Ini adalah data pengguna device Yang ada di Indonesia Dari total 272,1 juta penduduk di Indonesia Itu tercatat ada kepemilikan mobile phone sebanyak 338,2 juta Dari data ini kita bisa melihat bahwa satu orang di Indonesia bisa jadi atau dipastikan ada yang memiliki lebih dari satu smartphone Atau yang memiliki lebih dari satu device Nah keperluannya untuk apa itu masing-masing punya ini ya Alasan Kemudian dari 338,2 juta itu tercatat sebanyak 175,4 juta itu terhubung ke internet Ini hampir separohnya itu terhubung ke internet Berarti mungkin yang separohnya hanya dipakai untuk komunikasi telepon, SMS atau yang lainnya Kemudian Dari 175,4 juta yang terhubung ke internet Itu ternyata 160 jutanya aktif di media sosial Media sosial itu banyak ya Mulai dari yang berbasis setting seperti Whatsapp, kemudian Telegram, kemudian widget atau yang lainnya Kemudian ada yang sosial media seperti Facebook, kemudian Instagram, dan yang lainnya itu masuk ke dalam sosial media Dari data ini kita bisa melihat bahwa aktivitas orang di Indonesia, di dunia maya itu sangat intense Oke, kemudian kita lihat lagi Device yang digunakan Device yang terkoneksi dengan internet ini Kita lihat datanya Digunakan untuk apa saja sih Yang terkoneksi dengan internet Oke, disini mulai ada online shopping itu ada sekitar 7% Kemudian untuk Menelpon, kemudian untuk berkirim pesan Itu disini tercatat hanya 8% Nah, ini dari sini kita sudah mulai melihat Bahwa ada, mulai ada pergeseran fungsi Yang tadinya Smartphone ya, atau telepon genggam yang Awal dulu kita awal sebagai Telepon saja begitu, yang fungsi awalnya sebagai untuk komunikasi Sudah mulai bergeser Dilihat dari data, disini penggunaannya hanya 8% Kemudian kita lihat Untuk social networking, disini lebih tinggi 17%, kemudian untuk video streaming 12% Untuk aktivitas offline lainnya sekitar 15% Ya, aktivitas offline lainnya ya misalkan mungkin ya Sekedar digunakan untuk mungkin kalkulator Mungkin untuk editing gambar Mungkin untuk mengambil video, untuk mengambil foto Nah, itu aktivitas offline lainnya Nah, disini Persentase tertinggi tercatat itu digunakan untuk mobile gaming Itu sebanyak 25% Nah, ini artinya Sudah jelas bahwa Di Indonesia orang-orang yang memegang device mobile atau device apapun itu Dan terkoneksi dengan internet Tercatat paling banyak aktivitasnya adalah melakukan mobile gaming Oke, kemudian kita lihat Rentang usianya ada di umur berapa saja sih Kita lihat Mulai dari yang paling sedikit Di usia 35-44 tahun ya ada sekitar 5% lah Orang yang melakukan mobile gaming Kemudian Di Di usia Ini, di usia 45-54 Ternyata lebih banyak Ada sekitar 17% Kemudian Kemudian di usia 35-44 Lebih banyak lagi Sebanyak 24% Nah Paling banyak Paling banyak Usia yang aktif Atau yang Intensi melakukan mobile gaming Itu ada di usia 16-24 tahun Dan usia 25-34 tahun Tahui bahwa usia 16-24 ini kan masih usia sekolah ya Ini belum lagi tercatat Usia-usia yang di bawah 16 tahun Karena ini data ini saya ambil dari Decision Lab Decision Lab ini salah satu instansi Apa namanya Independen yang Saya melakukan riset Kemudian menyajikan data seperti ini Dan data yang saya ambil ini adalah data Gamers Dan perlu Bapak Ibu ketahui Dalam mengembangkan game Itu sebenarnya ada aturan Pembatasan umur game ini Untuk umur berapa Sampai dengan berapa Walaupun faktanya Banyak sekali Anak-anak Di bawah Umur Yang seharusnya tidak memainkan game tersebut Makanya disini datanya tidak Dimunculkan Oke Kita lihat disini data Usia Tentang usianya 16-24 tahun Kemudian yang kedua Sama-sama 27% Itu di 25-34 tahun Itu artinya Ini adalah usia produktif Ini adalah usia-usia atau generasi milenial Yang Sekarang ini Mungkin boleh dikatakan Lebih banyak Mendominasi Dunia digital Atau dunia multimedia lah kita sebutnya Oke Oke Kalau begitu Apa sih format multimedia interaktif Tadi saya sudah mengajak Bapak Ibu Untuk melihat Fenomena di Di lapangan Kemudian kita mencoba melihat Data yang ada Bahwa Semuanya Itu mengarah ke Game Artinya Apa namanya Sajian multimedia Yang sekarang banyak di Gandrum Itu adalah Mengarah ke Game Oke Di sini Saya harap Bapak Ibu Nanti Coba sepakat dulu saja ya Format multimedia interaktif Yang sekarang di Gandrum Ini adalah game Mungkin nanti Bapak Ibu Bisa Buktikan Bisa melihat di Playstore Bisa dibandingkan ya Antara aplikasi yang berbasis game Dengan aplikasi yang lainnya Itu jumlah downloadnya Lebih banyak mana Itu bisa menjadi salah satu bukti Nah Ini menjadi patokan kita Jadi patokan apa Nantinya Bapak Ibu Selaku Apa ya Produsen bahan ajar multimedia Menjadi Apa namanya Tolak ukur bahwa nanti Yang akan Bapak Ibu kembangkan Tidak jauh-jauh dari Nuansa game Atau konteks game Oke Jadi kalau begitu Trend multimedia interaktif Yang berbasis game Bagaimana caranya Apakah bisa Ketika Game ini Kita masukkan Unsur game ini Kita masukkan Kedalam multimedia Pembelajaran interaktif Bisa Ada salah satu sistem Ada salah satu cara Mungkin Bapak Ibu Pernah Atau bahkan sering mendengar Istilah ini Gamifikasi Gamifikasi ini apa sih Oke Gamifikasi ini sebenarnya Sebuah sistem Atau sebuah Aplikasi Atau sebuah cara Atau sebuah metode Dimana Prinsip-prinsip Dan elemen utama Pada permainan Atau dalam game Itu diterapkan Pada konteks Selain game Maksudnya begini Diterapkan di luar Konteks Non-game Saya ambil Misalkan Dalam dunia Perdagangan Dalam dunia Marketing Gamifikasi bisa diterapkan Atau komponen-komponen utama Bisa diterapkan Di dalam Marketing Saya ambil contoh Misalkan Gojek Bukan promo ya Misalkan Gojek Gojek Dia menggunakan Metode Atau cara Gamifikasi Dengan cara apa? Dengan adanya Pemberian Bintang Dengan adanya Pemberian Poin Dengan adanya Pemberian Reward Bagi para mitra Yang bisa Istilahnya Mendapatkan Penumpang Penumpang Lebih banyak Nanti akan ada Reward Akan ada Poin Lebih itu adalah Salah satu Komponen dari Gamifikasi Oke Kemudian Secara lebih Ringkas Sebenarnya Esensi dari Gamifikasi itu Apa sih? Jadi konsep fundamental Dari gamifikasi itu Terletak pada Motivasi manusia Untuk mencari Solusi Dari tantangan Yang dihadapi Untuk memperoleh Penghargaan Jadi disini Saya Persingkat lagi Ada dua Komponen penting Dalam gamifikasi Yang pertama Yaitu Adanya Penghargaan Atau reward Yang itu Bisa diperoleh Dengan Diberikan Tantangan Nah Biasanya Atau bukan Biasanya lagi Ini memang Sudah sifat Dasar manusia Manusia sangat Suka dengan Penghargaan Itu menjadi Keputuhan Dasar manusia Keputuhan Dasar manusia Secara sosial Salah satunya Untuk diakui Kemudian yang kedua Itu paling senang Kalau mendapatkan Hadiah Atau mendapatkan Reward Nah Kalau sudah Diberikan Pancingan Berupa reward Biasanya Dia akan memiliki Motivasi Nah Untuk mencapai Penghargaan Atau reward tersebut Maka Biasanya Akan Mencari Solusi Dari tantangan Tantangan Atau rintangan Yang Diberikan Nah Motivasi Untuk Menyelesaikan Tantangan Untuk mendapatkan Reward ini Ini yang menjadi Istilahnya Kunsi penting Yang bisa Diterapkan Di dalam Proses Pembelajaran Atau bisa diterapkan Di dalam Proses Pembuatan Multimedia Pembelajaran Nah Prosesnya Seperti apa Kemudian Produk jadinya Seperti apa Nanti Insya Allah Di ujung Akan saya Coba tunjukkan Contoh produknya Oke Kita lanjut dulu Kemudian Yang berikutnya Ada apa saja sih Elemen-elemen Di dalam Gemifikasi Oke Di dalam Gemifikasi Atau di dalam Penerapan Unsur game Itu yang pertama Jelas Adanya Penghargaan Pemberian penghargaan Pemberian reward Reward dalam Bentuk apapun itu Mungkin Biasanya Bapak-Ibu Kalau main Main game Itu kan Setiap kali Menyelesaikan Misi Setiap kali Menyelesaikan Tantangan Akan ada Reward minimal Minimal berupa respon Minimal berupa respon Entah suara Entah itu Visual Kemudian Lebih dari itu Biasanya Game-game yang Yang lebih kompleks Nanti akan Ada nilai Yang itu akan Mempengaruhi Peringkat Bapak-Ibu Kemudian Penghargaan ini Tentunya Tidak diberikan Secara langsung Untuk Mendapatkan Penghargaan Tentunya ada Tantangan Tantangan inilah Yang nantinya Akan menuntun Si pengguna Untuk mencapai tujuan Tantangan inilah Yang menjadi Kunci penting Ketika Gamifikasi Akan diterapkan Di dalam Multimedia Pembelajaran Interaktif Dengan Tantangan 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 ini Nanti Bapak-Ibu Bisa memasukkan Konten-konten Atau pesan-pesan Pembelajaran Pada Tantangan ini Kemudian Yang ketiga Ada respon 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 disini Ini akan Membantu Pengguna Untuk mengetahui Apa yang Dia lakukan Itu sudah Sesuai dengan Keinginan Pengembang Atau belum Atau lebih mudahnya Begini Tantangan yang Dia lalui Tantangan yang Dia kerjakan Itu sudah Benar atau belum Nah ini Kita perlu Memberikan respon Kepada Pengguna Di dalam Aplikasi Kita Kemudian Yang keempat Ada elemen Nilai Kita perlu Memberikan Nilai Nah nilai ini Fungsinya Nantinya Akan Dijadikan Dasar Ketika Di aplikasi Multimedia Pembelajaran Interaktif Kita Itu akan Diberikan Fungsi Leaderboard Istilahnya Apa ya Klasmen Atau Peringkat Nah kita Perlu Fitur Nilai ini Oke Oh Ini maaf Ini tertukar Sebenarnya Harusnya Tadi Penghargaan Sudah Di atas Kemudian Setelah Ada nilai Setelah Ada nilai Tadi Sudah Saya Sampaikan Ada Peringkat Atau Leaderboard Dari sini Nanti Manfaat Bagi Pengguna Yang pertama Dia akan Tahu Posisinya Ada Dimana Ketika Multimedia Pembelajaran Interaktif Ini Dimainkan Multiplayer Istilahnya Atau ya Istilahnya Multiplayer Begitu ya Nanti Dia akan Ada Motivasi Untuk Bersaing Atau Berkompetisi Dengan Pemain Lain Ketika Dia tahu Dia ada Di perangkat E Ada di Peringkat Mana Kemudian Yang berikutnya Ini sudah Saya sampaikan Tadi Dari Peringkatan Ini Nanti Akan Ada Kompetisi Selain Kompetisi Lebih jauh Dari Itu Nanti Game-game Yang Lebih Kompleks Itu Biasanya Ada Komponen Kerjasama Atau Biasanya Bermain Dalam Grup Mungkin Bapak Ibu Banyak Juga Bapak Ibu Yang Usia Yang Masih Muda Yang Generasi Millennial Mungkin Sering Memainkan Game-game Semacam PUBG Free player Atau yang Lain Yang itu Memang Perlu Kerjasama Dengan Pemain Lain Oke Ini Adalah Elemen Gamifikasi Elemen Elemen Ketika Kita Akan Menerapkan Sistem Atau Cara Atau Sebuah Mekanisme Sebuah Game Kita Bisa Memasukkan Ini Semua Jika Dirasa Ini Semua Sepertinya Berat Saya Harus Membuat Aplikasi Yang Ada Fungsi Respon Ada Fungsi Tantangannya Harus Ada Fungsi Nilai Bahkan Harus Ada Peringkatnya Masih Terlalu Berat Ini Saya Ringkas Lagi Minimal Minimal Ada Elemen Ini Sebuah Multimedia Pembelajaran Interaktif Yang Di Dalamnya Itu Ada Nuansa Game Atau Mengandung Game Itu Minimal Yang Pertama Ada Tantangannya Kemudian Ada Nilainya Kemudian Ada Penghargaan Kemudian Ada Peringkat Minimal Ini Wah Ini Kayaknya Untuk Nilai Saya Belum Bisa Menampilkan Nilai Misalkan Terkendala Dengan Teknis Oke Bisa Dipersingkat Lagi Minimal Itu Ada Tantangan Dan Penghargaan Mungkin Bisa Ditambah Dengan Level Level Ini Nanti Masuk Di Tantangan Nah Kurang Lebih Ini Minimal Elemen Yang Ada Di Dalam Gamifikasi Atau Permainan Oke Kemudian Bagaimana sih Gamifikasi Ini Diterapkan Di Dalam Proses Pembelajaran Atau Diterapkan Di Dalam Sebuah Produk Multimedia Pembelajaran Interaktif Yang Pertama Ini Sebenarnya Hanya Saran Hanya Tips Saja Bapak Ibu Yang Pertama Bisa Menentukan Tujuan Pembelajarannya Terlebih dahulu Tentukan Dulu Tujuan Pembelajarannya Karena Bapak Ibu Guru Biasanya Pendidikannya Di Instansi Pendidikan Formal Sudah Ada Silabus Sudah Ada Murikulum Nanti Bapak Ibu Bisa Melihat Di Silabus Dari Silabus Bisa Memilih Salah Satu Tujuan Pembelajarannya Bapak Bisa Memilih Salah Satu Tujuan Pembelajarannya Ditentukan Dulu Kemudian Yang Berikutnya Pecah Materi Biasanya Nanti Nanti Sampai Pukul Sebelas Siap Oke Siap Kemudian Setelah itu Bapak Ibu Nanti Bisa Memecah Materinya Untuk Fungsinya Memecah Materi Ini Nantinya Nantinya Ketika Multimedia Bebelajaran Interaktif Yang Bapak Ibu Kembangkan Itu Ada Levelnya Nanti Materi Yang Dipecah Pecah Ini 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 Dibagi Menjadi Beberapa Level Atau Dijadikan Menjadi Level Kemudian Langkah Yang Ketiga Buat Skenario Atau Alur Besar Game Tadi Di Awal Sudah Disampaikan Oleh Bu AI Bahwa Salah Satu Tahapan Membuat Multimedia Pembelajaran Itu Ada Naskah Kemudian Di Dalam Naskah Itu Ada Kita Membuat Plotchart Bapak Ibu Sebelum Membuat Plotchart Bapak Ibu Perlu Membuat Skenario Atau Alur Besar Game Kemudian Setelah Membuat Alur Besar Game Atau Skenario Yang Terakhir Bapak Ibu Perlu Membuat Aturan Game Aturan Game Di Dalamnya Mungkin Yang Perlu Diperhatikan Respon Yang Diberikan Itu Mau Seperti Apa Kemudian Respon Yang Diberikan Itu Ketika Pengguna Itu Melakukan Aktivitas Apa Kemudian Poin Nya Itu Mau Diberikan Berapa Atau Poin Nya Itu Mau Diberikan Melakukan Aktivitas Apa Dan Yang Terakhir Itu Nanti Kalau Di Aplikasi Bapak Ibu Mau Ada Fitur Peringkatnya Nanti Perlu Diberikan Aturan Peringkatnya Yang Tertinggi Yang Nilainya Yang Seperti Apa Oke Kurang Lebih Kurang Lebih Kunci Atau Kata Kunci Bagaimana Menerapkan Game Di Dalam Proses Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Kemudian Ini Saya Ada Contoh Ada Contoh Nanti Saya Tunjukkan Produk Jadinya Jadi Ini Saya Ambil Contoh Ini Saya Ambil Contoh Dari Materi Kelas Satu Tema Satu Temanya Diriku Saya Ambil Subtema Yang Aku Istimewa Mungkin Kalau Bapak Ibu Di Sini Ada Yang Bapak Ibu Guru SD Tidak Asing Dengan Tema Ini Jadi Dari Materi Ini Saya Pecah Tujuannya Saya Ambil Hanya Siswa Mendapatkan Pengetahuan Materi Yang Ada Pada Jenjang Kelas Satu Subtema Aku Istimewa Kemudian Dari Materi Itu Saya Pecah Menunya Menjadi Duo Yang Pertama Adalah Pengenalan Mengenal Huruf Vokal Dan Konsonan Pengenalan Maaf Ini Pengenalan Disini Maksudnya Pengenalan Karakter Kemudian Ada Mengenal Huruf Vokal Dan Konsonan Kemudian Di Materi Dua Itu Ada Materi Menghitung Benda Kemudian Langkah Berikutnya Kita Perlu Membuat Skenario Di Skenario Ini Saya Men Skenario Kan Atau Membuat Alur Besar Game Yaitu Aplikasi Terdiri Dari Dua Menu Yang Menu Yang Memperkenalkan Huruf Vokal Dan Konsonan Pada Menu Ini Diawali Dengan Materi Memperkenalkan Karakter Yang Memiliki Perbedaan Artinya Perbedaan Perbedaan Warna Kulit Karena Materi Kelas 1 Ini Tematik Jadi Perlu Disampaikan Kompetensi Yang Berkaitan Dengan Keluarga Negara Kemudian Dilanjutkan Dengan Game Menebak Huruf Vokal Jadi Di menu 1 Setelah Memperkenalkan Karakter Dilanjutkan Dengan Menebak Huruf Vokal Dan Konsonan Kemudian Menu Yang Lain Berisi Materi Menghitung Benda Pada Menu Kedua Ini Diawali Dengan Cerita Karakter Yang Memiliki Hewan Peliharaan Kemudian Dilanjutkan Dengan Permainan Menghitung Hewan Nanti Kita Coba Lihat Permainannya Kemudian Yang Terakhir Kita Perlu Membuat Rule Atau Aturan Game Di sini Aturan Game Saya Buat Setiap Permainan Ada Beberapa Level Untuk Bisa Melanjutkan Ke Level Berikutnya Pengguna Harus Menyelesaikan Semua Permainan Ada Respon Dan Penghargaan Untuk Setiap Jawaban Benar Dan Permainan Diselesaikan Oke Sekarang Saya ingin Menunjukkan Ke Bapak Ibu Ini Saya Coba Stop Sharing Dulu Oke Sebentar Oke Mohon Maaf Bapak Ibu Bisa Terlihat Bisa Terlihat Bisa Bisa Terlihat Oke Ini Adalah Aplikasi Yang Tadi Yang Tadi Yang Barusan Saya Sampaikan Yang Barusan Saya Tunjukkan Alur Pembuatannya Mulai Dari Tujuannya Kemudian Kita Pecah Menunya Kemudian Kita Buat Alur Besar Game Kemudian Kita Buat Rulnya Kita Bisa Melihat Di sini Ini Kompetensi Yang Akan Dicapai Jadi Biasanya Biasanya Kalau Di kantor Kami Di BPMTK Kami Buat Aplikasi Pembelajaran Kami Menyisipkan Ini Menyisipkan Ini Di aplikasi Agar Apa Agar Pengguna Tahu Kira-kira Apa Nanti Yang Akan Diperoleh Ketika Menggunakan Aplikasi Ini Oke Kemudian Saya Matikan Saja Dulu Suaranya Oke Tadi Tadi Skenario Saya Mengatakan Bahwa Menunya Akan Saya Bagi Menjadi Untuk Judul Menu Mungkin Bapak Ibu Nanti Bisa Improve Tidak Harus Sama Biasanya Dibuat Yang Menarik Karena Untuk Usia Dasar Kita Lihat Coba Di Menu Ini Di Awal Nanti Akan Ada Tidak Oke, di sini kita bisa nyoba lanjut. Nah, di sini kita sudah mulai untuk belajar mengenal huruf vokal. Di bagian paling atas, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa salah satu komponen dalam gamifikasi itu adanya tantangan. Tantangan ini Bapak-Ibu bisa menyisipkan di dalam atau bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan pembelajarannya. Nah, di sini pesan pembelajarannya adalah cari dan klik semua huruf A, I, U, E, dan O. Nah, kita coba. Suara ini merupakan respon yang saya sebut tadi sebagai respon atau umpan balik. Kita coba jawaban salahnya. Jadi pengguna akan tahu, oh jawaban ini salah. Jika jawaban benar, saya klik. Suaranya berbeda. Dan warna juga berbeda. Respon ini sangat penting ketika Bapak-Ibu nantinya membuat game multimedia interaktif. Teks tadi, kamu hebat, itu dalam gamifikasi biasanya disebut sebagai penghargaan atau bisa masuk ke dalam ranah respon. Jadi ada penghargaan ketika pengguna bisa menyelesaikan misi atau tantangannya. Oke, kemudian kita bisa lanjut. Nah, sama. Yang huruf konsonan juga sama. Nanti bisa dicoba. Oke. Kemudian ada menu yang kedua, ini menghitung benda. Sama, diawali dengan cerita. Nah, cerita ini biasanya bisa digunakan sebagai persepsi atau pengenalan awal ya. Jadi, konten-konten atau pesan-pesan pembelajaran nantinya saya berharap Bapak-Ibu calon peserta pembatik bisa menyampaikan dengan cara seinteraktif mungkin. Bersama, dia hanya mengenal suara, jadi mulai kita belajar berhitung. Ada pertanyaan, ada berapa yang berguna pada gambar lain yang saya sebut sebagai tantangan? Ada dua, saya coba klik. Nah, biasanya yang semacam ini di dalam konteks teori pembelajaran disebut sebagai reinforcement atau penguatan materi bahwa ayam pertina seperti ini, jumlahnya ada dua. Angkanya itu dua seperti ini, tulisan ayam pertina seperti ini. Nah, kurang lebih itu Bapak-Ibu aplikasinya. Jadi, tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa dalam membuat kita perlu analisis dulu. Mungkin di awal sudah disampaikan tadi ada proses analisis. Nah, melihat fenomena tadi itu merupakan salah satu proses analisis. Kemudian tadi kita sepakat bahwa yang sekarang sedang digantungi adalah game. Mungkin teori-teori mengenai generasi milenial, Bapak-Ibu sudah paham, sudah banyak mendengar, Bapak-Ibu bisa menunggulkan sendiri bahwa generasi milenial ini tidak bisa belajar ketika harus mendengar, harus diam saja, mereka harus terlibat langsung. Nah, kemudian biasanya nanti akan ada pertanyaan dari Bapak-Ibu, wah, kok sulit sekali itu aplikasi yang dibuat, yang dipakai untuk membuatnya apa? Untuk apa ya, untuk sebagai clue, aplikasi ini sebenarnya sangat mudah digunakan untuk membuat. Ketika membuat aplikasi ini, sangat mudah secara teknis. Yang lama memang menyusun konsepnya. Nah, bahkan penggunaan aplikasi ini, kantor kami beberapa kali sudah melakukan pelatihan kepada Bapak-Ibu guru, dan biasanya pelatihan hanya dua hari. Dari pelatihan dua hari itu, Bapak-Ibu sudah bisa menghasilkan satu produk multimedia interaktif. Berikutnya nanti tinggal setelahnya improve dengan isinya. Jika Bapak-Ibu merasa masih keseluruhan, wah, saya keseluruhan di teknis, jangan khawatir. Yang penting Bapak-Ibu mempunyai ide. Tulis dulu saja idenya, dirangkem dulu saja idenya, dibuat konsepnya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah Bapak-Ibu mencari partner, membuat sebuah tim. Jadi nanti Bapak-Ibu bisa menghasilkan satu produk multimedia pembelajaran interaktif yang menarik dan juga powerful. Oke, kurang lebih itu tidak banyak yang bisa saya bagikan di sesi saya, karena saya inginnya Bapak-Ibu nantinya bisa membuat bahan ajar multimedia interaktif yang ini mohon maaf, bisa dikurangi textbook-nya, artinya lebih banyak, tadi sudah disampaikan ya, karena ini multimedia, silakan cari solusi, cari cara bagaimana agar sebuah pesan itu bisa disampaikan tidak textbook atau tidak text-based. Begitu, kurang lebih, silakan mungkin, ini sudah jam 11 lebih, mohon maaf. Sesi yang berikutnya ini langsung sesi tanya-jawab, Bu Haryandi, atau disampaikan sesi dengan ini dulu. Oke, terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Bu Haryandi. Terima kasih, Pak Zaman. Tadi itu avatarnya, modelnya potret diri atau bagaimana, Pak? Soalnya mirip. Oh gitu. Oke, sedikit bocoran, sebenarnya avatarnya itu, itu saya ambil dari BSE. Di BSE, di BSE, kelas 1, ada 5 avatar yang itu menggambarkan 5 suku yang ada di diri saya. Kalau nggak salah, tadi namanya Edo, nanti ada namanya Iwan, ada Udin, sampai Lani itu ada. Oh ya, ya. Itu salah satu yang mirip dengan saya. Baik, Pak. Ini langsung saja kasih diskusi ya, Pak. Pak, ya. Ini ada penanyaan. Oke. Ini dari Bangkalan Madura, Pak, dengan Bapak Ilham Saputra. Oke, selamat datang. Beliau menanyakan, Untuk mengikuti tren terkini, apakah kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi atau software pembuatan game untuk membelajaran? Terima kasih. Silakan, Pak. Oke, Bapak. Saya jawab langsung. Idealnya tidak. Idealnya tidak. Karena industri-industri game besar itu mereka tidak one-man show, Pak. Ada bagian-bagiannya sendiri. Ada yang membuat konsep. Setelah konsep dibuat, nanti ada di uji publikan dulu. Kira-kira saya kalau mau buat game seperti ini, laku nggak ya? Setelah itu di uji publikan, baru dibuat prototipenya. Nah, di sini ada dua besarannya. Si pembuat konsep dan si eksekutor konsepnya. Jadi, Bapak-Ibu, ya, kalau Bapak-Ibu mempunyai kemampuan ke sana, itu akan lebih baik. Akan lebih baik. Tapi jika Bapak-Ibu, sementara ini belum punya kemampuan untuk mengembangkan aplikasi, ini tidak masalah. Nah, yang penting Bapak-Ibu itu punya konsep dulu saja. Punya konsep, kemudian punya istilahnya terbosan-terbosan, kira-kira multimedia interaktif yang menarik untuk anak itu apa sih? Karena yang paling tahu apa yang diinginkan anak itu, Bapak-Ibu. Si pembuat game sebenarnya nggak tahu, Pak. Nah, makanya, ini untuk semua. Untuk semua, sebenarnya kita ketika mengembangkan apapun, kita perlu yang namanya tempo. Jadi, Bapak-Ibu itu sangat diperlukan sebagai ujung tombak yang nantinya data-data mengenai kebutuhan anak, kemudian ketertarikan anak, kemudian anak itu suka, semua uang sayang seperti apa. Itu, data itu semuanya akan diperoleh melalui Bapak-Ibu guru. Sedangkan si developer atau si teknisinya itu hanya mengeksekusi nantinya. Keduanya ini memang harus sinkron, keduanya harus berusaha sama. Tapi ketika Bapak-Ibu guru itu mempunyai keinginan, ingin mempelajari, itu juga sangat luar biasa. Jadi, itu kurang lebih, Bapak. Jadi, saya senangkan memang mencari tim. Bikin tim. Kalau memang tidak merasa kurang mampu di hal teknis, buat sebuah tim. Oke, silahkan. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Agus Sukamto. Tadi dikatakan ada batasan usia bagi pemain game. Dalam contoh, disampaikan aplikasi untuk belajar kelas 1 dengan format game. Apa ini tidak bertolak belakang? Apakah anak tidak malah akan tertarik untuk memainkan game-game yang lain? Itu, Pak. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Di awal tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa game yang itu memiliki batasan usia. Mohon maaf, saya sebut langsung game PUBG. Itu ada batasan usianya. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung kekerasan. Dan itu memang ada batasan usianya. Oke. Nah, ini yang mungkin masih perlu kita rubah mengenai game ini. Mungkin, mohon maaf, saya tidak menyesuaikan. Beberapa orang masih menganggap bahwa yang namanya game ini hanya akan memberikan efek negatif. Kayaknya akan memberikan kecanduan kepada anak. Tapi, istilah gamifikasi ini sudah muncul mulai tahun 2003, Pak. Mulai tahun 2003 disampaikan oleh Nick Melling. Dia pencetus pertamanya. Dia sampaikan di event besar namanya TED. Kalau Bapak memiliki YouTube-nya itu ada TED Talk itu. Game ini sebenarnya unsur-unsur di dalamnya bisa membangun motivasi bagi pengguna. Kemudian kaitannya dengan game atau aplikasi yang saya tunjukkan tadi. Saya pernah melakukan sedikit risik kecil-kecilan, Pak. Jadi, di kantor kami itu biasanya setelah mengembangkan sesuatu itu diuji-cobakan. Dan kami pernah menyandingkan satu aplikasi yang istilahnya isinya hanya gambar, teks, suara. Kemudian kita sandingkan dengan aplikasi yang memiliki interaktifitas lebih. Kayak semacam game tadi. Itu memang hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Para pengguna memang lebih tertarik yang interaktifitasnya lebih tinggi. Dan mungkin Bapak sudah pernah mendengar ya, mungkin semuanya sudah pernah mendengar bahwa yang namanya generasi generasi itu sangat ingin ikut campur, sangat ingin terlibat. Itu yang tidak bisa kita penggiri. Makanya kalau buat saya, saya punya keyakinan yang namanya game ini ada sisi baik yang bisa kita manfaatkan atau kita terapkan di konteks pembelajaran. Kurang lebih itu. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Zaman untuk semuanya ini. Diskusinya hanya untuk dua penanya saja ya Pak Ibu. Soalnya waktunya sudah pukul 11 lebih. Soalnya masih ada satu sesi lagi. Tapi sebelum menginjak ke sesi ketiga, nanti ada quiz lagi. Untuk Pak Zaman, terima kasih banyak materinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua sudah mengikuti. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Harapan saya Bapak Ibu menggunakan aplikasi multimedia interaktif yang benar-benar sangat bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia. Baik, sekian terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya. Sekarang saatnya quiz. Seperti yang pertama, Bapak Ibu silakan buka aman www.slido.com Halo, Mr. Quiz. Halo, Mr. Quiz. Halo, aku kembali lagi. Ditunggu peserta hanya satu menit saja ya. Soalnya kan aku kan sebut banget. Aku kena syuting lagi. Selamat datang lagi kepada Bapak Hadi dan juga Ibu Ratu. Selamat datang juga buat Mbak Rina. Selamat datang buat ini. Mungkin ada kirim-kirim salam ini dari Mbak Lintang buat... Sudah tentu peserta dulu. Sekarang 10 detik lagi ya. 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, di-close ya. Ya, silakan. Oke, langsung ya. Ya, langsung. Terima kasih. Menurut KBBI, trend adalah... A, gaya mutakhir. B, gaya tidak baru. C, gaya 11. Atau D, gaya saja. Ayo, Adina. Yang D itu... Mr. Quiz ini, yang D itu... Wah, ternyata ada yang jauh, D, kan? Bukit kurang fokus, kali ya. Tapi, kita juga bener-bener, D, ya kan? Kita tidak tahu. Jauh, jaga fokus sama Mr. Quiz. Jauh, benar adalah... Tentu saja. Selamat, ya. Lagi ke soal nomor 2. Isil yang lukat dengan multimedia interactive versus game adalah... A, game lapak, B, gamifikasi, C, game station, atau D, game game center perangat. Ayo, oke. Kenapa dengan orang menjawab... Banyak sih, menjawabnya. Dan di sini ada yang menjawab game station, dan juga ada yang menjawab game center. Padahal, jawaban yang benar adalah... B, gamifikasi. Yeay! Lanjut! Salah satu poin gamifikasi adalah... A, konsep panjang, B, konsep, fundamental, lama, panjang juga. Silahkan. Aduh, jawabannya panjang-panjang, nih. Tapi tenangan aja, waktunya masih lama ini. 20 detik saja. Cukup lama ini. Dan, berapakah peserta yang menjawab benar? Ada 71 peserta yang menjawab, dan jawabannya sangat beragam. Soalnya mirip-mirip sih, ini sangat mengecoh, tapi juga tidak terlalu mengecoh, ya. Oke, ada 76 persen yang menjawab, C. Apakah jawaban benar? Mari kita lihat. Ya, benar, C! Ya! Yes! 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 Lagi ke soal nomor empat. Yang tidak termasuk elemen minimal gamifikasi adalah... A, tantangan. B, nilai C, penghargaan. A, atau D, karang tanda penduduk. Ayo, susah sekali. Aduh, apa ya? Yang tidak termasuk elemen apa ya? Aduh, susah sekali ini. Silahkan menjawab. 80 orang menjawab. D, tapi ada satu orang yang menjawab. B, masih kurang fokus ya, atau mungkin perlu minum, atau perlu makan, atau perlu makanan minum, jadi digabung. Lanjut, lanjut ke jawabannya ya. Tidak lucu, Risa. Lanjut. Yang mana adalah? D, kartu terhadap penduduk. Lanjut ke soal nomor lima. Soal terakhir. Ini soal yang paling menentukan ya. Menentukan apakah pemenang. Siapa pemenang yang akan mendapatkan uang berpulsa. Uang berpulsa gak ada. Pulsa. Lanjut ke soal nomor lima. Ini dia. Yang termasuk tahapan merancang game. Gak pembelajaran. Itu dia. A, B, C, atau D. Aduh, sepertinya A-nya. Mungkin B juga. Tapi bisa jadi C. Hah? Ternyata jawabannya B. Silahkan. Ada 69 orang menjawab. Dan semua jawaban menjawab. Walaupun persenannya beda-beda ya. Ada yang 90 persen. 90 persen. 33 persen. Ada 4 persen. Dan jawabannya adalah tentu saja A-nya. Yeay! Tadi gak semenangnya. Kalau dia menjawab. Dia menjawab. Benar dan paling cepat. Yang tidak. Pemenang ditentukan dengan menjawab soal. Benar dan paling cepat. Ini dia pemenangnya adalah. Pak Sutriono. Pak Sutriono hadit. Pak Sutriono. Luar biasa sekali. Sangat cepat. Dan untuk keadaan arti. Tidak ada pulsa besar. Bidik. 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 Indonesia. Bidik. Aduh. Terima kasih Mr. Kuis. Dan selamat kepada Pak Sutriono Hadi. Nanti silakan chat langsung ke Mr. Asa Eroyi ya. Untuk mendapatkan hadiah pulsanya. Sudah semakin siang. Kita langsung saja. Ke sesi tiga. Yang best practice membuat multimedia pembelajaran interaktif bersama Bapak Fendi Nova Vianto. Berikut ini CV-nya Bapak Ibu. Silakan dibaca-baca sendiri. Halo Pak Fendi. Siap. Oh siap. Oke. Saya pindahkan dulu presenternya Pak. Oke waktu dan teman silakan Pak Fendi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Suaranya kurang kecepat. Iya Pak. Kurang jelas. Ini sudah keras? Sudah. Sudah. Pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi pada orkest kali ini. Walaupun saya tidak bisa main musik tapi ikutan orkest. Baik Bapak Ibu, tahun kemarin saya mengikuti lomba membatik. Kalau situ-itu sudah lebih dari tiga kali saya ikut membatik. Mulai tahun 2007. Itu diadakannya dua kali. Awal tahun dan akhir tahun. Kemudian tahun 2018. Kemudian kemarin tahun 2019. Artinya saya ikut lomba ini sangat senang gitu ya. Karena dari tahun ke tahun pasti ada banyak perubahan. Baik dari regulasi, ketentuan. Tetapi itu semua membuat kita semakin ingin belajar. ingin menambah pengetahuan kita. Nah hari ini saya akan coba berbagi. Jadi kita hanya sharing-sharing saja. Untuk membatik dengan kategori MPI. Untuk MPI-nya pentingnya musik interaktif. Dan pengembangannya. Kapil singkat saya tidak banyak. Tapi lumayan mendapatkan pengakaman kita selama mengikuti lomba-lomba yang ada di tingkat nasional. Pada zaman kemudian Bu Ais sudah menjelaskan banyak sekali. Mulai dari tangan, ide, alur, dan sebagainya. Jadi saya hanya ingin menambahkan. Karena saya seperti istilahnya pelaku langsung. Seperti itu. Saya juga membuat. Tetapi saya juga memanfaatkan. Sebenarnya multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat itu saya gunakan untuk pembelajaran di kelas saya. Jadi jangan pernah berpikir untuk membuat media karena hanya ketumbar. Lebih baik membuat media. Media itu bisa dimanfaatkan di kelas Bapak-Ibu semua. Ini sedikit menarik kembali bahwa media pembelajaran itu sebenarnya adalah penyalur pesan. Jadi kalau media yang Bapak-Ibu membuat tidak bisa menjadikan begitu pesan. Mending tidak usah pakai media pembelajaran. Yang kedua, bisa merangsang perhatian. Atau minat, pikiran, dan perasaan. Jadi memang harus bisa merangsang. Kalau membuat media tetapi siswa kita tidak tertarik. Atau siswa kita tidak merasa ada yang berbeda. Berarti medianya ada. Yang ketiga adalah tujuannya. Tujuan itu juga. Apakah dengan media ini tujuan pembelajaran tercapai? Atau malah tidak? Atau malah kemungkinan kebalikannya? Jadi, kita harus menggunakan media kita. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian apa bedanya media pembelajaran dengan multimedia pembelajaran? Kalau multi itu sebenarnya banyak. Artinya, di dalam media yang Bapak-Ibu nanti akan kembangkan, itu harus ada dua unsur atau lebih. Bisa teks dan grafis. Teks grafis, gambar. Atau teks kemudian dengan gambar. Ada foto, ada audio. Ada animasi. Yang semuanya itu terintegrasi. Arti semuanya itu menyatu. Iya, benar. Kita tidak bisa membuat multimedia, tetapi hanya satu media saja. Masih halu. Gantar-gantar bekerja. Tapi masih sudah masuk. Menurut di sini. Harus lebih banyak media yang nanti akan dimasukkan. 10 ribu ya? Selanjutnya adalah multimedia itu sebagai alat bantu mengajar dan software belajar mandiri bagi siswa. Alat bantu mengajar dan software belajar mandiri bagi siswa. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya adalah memperbesar benda yang kecil. SMP sudah pendaftaran. Dan tidak nampak mengatang seperti elektron. Halo Pak Fendi, suaranya sebenarnya bocor nih Pak. Ada suara, siapa ya tadi? Suara telpon. Suara, oh sekarang sudah tidak ada sih. Tadi ada suara itu. Oh iya. Telepon, oke. Sekarang sudah tidak. Oke, ini layarnya terlihat ya? Terlihat jelas Pak. Oke. Baik, gini saja. Kemudian kita saya lanjutkan untuk manfaatnya. Itu memperbesar benda yang kecil dan tidak tampak seperti elektron. Jadi penggunaan multimedia. Bukan bendanya sudah besar, sudah kelihatan. Tidak perlu pakai multimedia. Itu lebih bagus kalau mungkin melihat secara langsung. Kemudian benda itu mungkin terlalu kecil. Sehingga tidak bisa dihadirkan ke dalam kelas. Atau mungkin itu juga berbahaya. Maka kita perlu menggunakan multimedia. Selanjutnya menyajikan benda dan kompleks seperti bekerjanya suatu mesin. Itu juga menggunakan multimedia agar nantinya bisa lebih sederhana ketika disampaikan. Yang lainnya adalah memiliki daya tarik atau perhatian untuk siswa. Nah, ini yang tadi Pak Zaman singgung bahwa format multimedia pembelajaran itu yang mungkin Bapak-Ibu ketahui, tahunya adalah tutorial. Seperti ada gambar, ada teks, kemudian ada materinya dan sebagainya. Padahal multimedia itu sebenarnya sangat luas. Ada tutorial, ada drill, practice, ada simulasi, ada percobaan atau eksperimen, dan ada permainan atau games. Nah, kalau tadi Pak Zaman menyinggungnya di permainannya. Tapi Bapak-Ibu boleh sebenarnya membuat drill. Jadi seperti soal, banyak gitu kan. Itu juga simulasi. Jadi, misalkan kewais untuk berapa-apa bulannya, kemudian memasukkan angka, itu juga bisa. Percobaan atau biasa kita kenal dengan namanya virtual lab. Itu juga termasuk multimedia pembelajaran. Nah, karakteristiknya bagaimana? Ini memiliki lebih dari satu media yang konvergen. Misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Jadi ada audionya, visualnya. Yang kedua adalah interaktif. Jadi harus ada ikut kunci antara pengguna dengan media. Jangan hanya satu arah, tetapi dua arah. Mandiri. Dalam pengertian diberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa, sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Artinya ketika Bapak-Ibu membuat media pembelajaran, tetapi ternyata pengguna itu kesulitan. Tidak tahu nanti menggunakannya bagaimana. Artinya itu tidak bergabung. Jadi harus dibuat sejelas mungkin dan se-efektif mungkin. Ini untuk alur pembuatan naskah. Ini yang biasa saya gunakan untuk media pembelajaran. Media pembelajaran akan baik ketika ada naskah sebelum pembuatannya atau sebelum produksinya. Nah yang pertama di sini Bapak-Ibu yang penting, seperti tadi Bu Ais juga sudah sampaikan, saya hanya ulas sedikit saja, bahwa adanya analisis kebutuhan. Apakah kita memang membutuhkan multimedia atau tidak untuk materi itu? Kalau memang tidak butuh, tidak usah. Cari topik yang lain. Cari topik yang menarik untuk dimultimediakan. Karena memang sejatinya tidak semua materi itu bisa dibuat multimedianya. Jadi hanya materi-materi tertentu, seperti materi yang abstrak, dan materi yang susah untuk dijelaskan, yang terlalu rumit, yang terlalu bahaya, kemudian nanti keselamatan kerjanya juga tidak menjamin. Nah itu yang Bapak-Ibu cari. Seperti nuklir itu sangat bagus untuk dibuat sebuah multimedia. Kemudian topiknya dipilih, peta kompetensi dibuat, BBM, JM, flowchart, naskah, baru produksi. Saya paling tidak itu membuat media minimal itu satu bulan. Jadi tidak instan satu hari jadi, satu minggu jadi, tetapi paling tidak itu satu bulan. Tuh kenapa lama sekali Pak? Memang alurnya panjang. Jadi tidak langsung jadi seperti itu. Ini untuk bagaimana memilih topik yang sesuai. Nah materinya yang esensial, yang penting, kemudian cepat berubah. Kemudian cari yang abstrak, yang sulit dibahami. Maka dari sini tahap awal-awal seperti ini, mungkin bulan Juni ini, Bapak-Ibu dalam waktu dua hari, dua hari, jika memang ingin ikut membatik, artinya cari permasalahan siswa. Siswa itu kesulitannya di mana? Materi apa? Kemudian Bapak-Ibu cari solusinya dengan multimedia. Nah apakah kesulitannya bisa diatasi? Ya, maka pilih topik. Kemudian dalam memilih topik, atau nanti sajian, ini cari atau materinya itu yang sempit dan dalam. Ini Bapak-Ibu yang sempit dan dalam. Jadi materinya itu sedikit saja. Mungkin hanya satu karti, tetapi dalam sekali ketika penjelasan materinya. Bukan yang luas dan catek. Nah ini banyak media-media yang sekarang ini ternyata luas, tetapi materinya hanya di permukaan, tidak sampai ke akar-akarnya. Kemudian dari beberapa kali saya mengikuti lomba, jika ingin membuat multimedia pembelajaran interaktif, maka buatlah yang menarik. Buat yang menarik, isinya ada simulasi, ada animasi, gambar, video, text. Kemudian unik. Nah uniknya bagaimana? Uniknya itu ketika kita menjelaskan sebuah materi, jangan semuanya dicampur. Tapi ada racikan-racikan tertentu. Misalkan ada text dulu, baru diikuti gambar. Atau video, diikuti dengan narasi. Jadi tidak semuanya dicampur. Ada text, baru video. Semuanya dicampur, maka ya sepacang kayak masakan, nggak enak. Karena tidak pas. Harusnya bukunya sedikit, tetapi ini malah banyak sekali, artinya malah tidak enak. Yang kedua, ini yang sering saya temui, bahwa multimedia itu bukan buku. Bukan buku. Jadi kalau buku itu hanya ada text, ada gambar. Tapi dalam multimedia, kita bisa mengajak siswa untuk ikut berinteraksi. Bisa melatih berpikir kritis, bisa ada karakter di dalam media itu. Nah ini yang jarang. Jarang media yang melatih berpikir kritis dan memilih karakter di dalam media itu. Nah selanjutnya ini soal evaluasi hots. Ini juga sedikit sekali Bapak-Ibu. Media-media pembelajaran, karena soal evaluasi, nah itu berfasis hots. Nah sering melihat hanya soal-soal yang ya, apalah ABDGE yang penting evaluasinya. Padahal evaluasi itu tidak mengukur ketercapaian kompetensi dasar. Nah itu yang sangat disayangkan. Media-nya bagus, tapi evaluasinya kurang bagus. Ini tadi sudah kompetensi, kita konsep, BPI-M, UGM, pocatnya kira-kira seperti ini, naskah. Nah kemudian ini untuk karya saya, membatik tahun 2018, ini juara satu jenjang SMA. Saat itu saya menggunakan nama SMA Negeri Satu Muda, karena memang saya menghasil di dua tempat. Nah ini tahun 2018, tampilannya kira-kira seperti ini, untuk halaman intronya, ada judul, kompetensi, materi, latihan, evaluasi, dan profil. Kemudian, isinya kira-kira seperti ini. Pada materi ini, saya coba menjelaskan dengan interaktif. Artinya, siswa mencari dan memilih jawaban sendiri. Seperti ada drop-down, ini ketika di bawah, kemudian ketika benar, ini ada jentang. Kemudian yang lain juga. Nah tujuannya apa? Saya pengen siswa itu mencari jawaban sendiri. Jadi tidak dikasih, ini loh, namanya benda plastis, ini benda elastis, ini benda tegar. Tetapi siswa mencoba mencari. Mungkin ini yang dimaksud dengan dimifikasi lagi. saya tidak mengerti istilahnya, karena saya tidak mengelajari teknologi, membelajaran secara detail, tidak dikuliah. tapi saya punya ide untuk membuat seperti ini dengan tujuan siswa itu nanti mencari. Tidak hanya diberi materi saja. Kemudian nanti coba Bapak-Ibu bisa teraktif. Misalkan ada soal, ada input text. ketika dicek, nanti keluar jawabannya. Itu kan membuat siswa senang sekali. Daripada hanya coba kerjakan latihan soal berikut. Jawabannya ini, itu kan tidak menarik sama sekali. Itu hanya seperti begini. Maka coba buat interaktif. Mau pakai software apapun, mau pakai aplikasi apapun, sama saja. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada di software itu. Ada reward, kalau masih dua bintang, ini juga saya berikan kepada siswa. Ketika nanti nilainya tumpah, misalkan 70 bintang 1, 80 bintang 2 sampai 3. Terus dia punya 3 bintang. Ini menarik ketika saya coba ke kelas saya. Banyak siswa yang tertarik. Pas saya baru dapat bintang 1. Wah, bintang saya tidak ada. Kemudian ada juga yang bintangnya, ini saya sudah tiga. Artinya, di sini sebenarnya membangkitkan motivasi siswa untuk mencoba soal-soal tersebut. Bisa Bapak Ibu coba. Kemudian ini karya saya, membatik 2019, juara 1 MPI. Nah, tahun 2019 itu formatnya sudah berbeda lagi, tidak berjenjang. Perkategori lumba, yang sama seperti tahun 2020 ini. Nama SMP Bagi Nusantara, ini intro saya. Nah, Bapak Ibu bisa buat yang menarik, yang scene-nya yang bagus, dan membuat siswa itu tertarik. Juga biasa gunakan apersepsi di awal. Jadi, saya beri pertanyaan, saya beri animasi, saya beri gambar, saya beri video. Ini sebenarnya untuk melatih berpikir kritis siswa. Jangan langsung diberikan materi. Tancing dulu. Perhatikan kegiatan yang masih ini. Apa yang terjadi dengan ini. Apa yang akan terjadi ketika menjatuhkan dan sebagainya. Kita juga sama, mau buatnya dengan input text. Saya masukkan, cek jawaban, ternyata benar. Nah, siswa di sini, ketika ada kesulitan, muncul tanda kunci di sini. Kesulitan nanti kuncinya sudah keluar. Karena ini contoh, tidak soal. Ini juga saya buat sejalanan. Dia interaktif yang lainnya, Bapak Ibu bisa coba dengan dragon drop. Ini juga sangat mudah. Sebagai yang kita bisa menunjukkan, ini juga capai input ini juga bisa. Nah, ini tinggal nge-klik. Dan ditaruh. Ini jawabannya. Dan muncul informasi, penjelas. Sehingga siswa di sini memiliki materi yang lebih pengklens. Nah, kemudian bagaimana tips singkat untuk lolos membatik 2020? Yang pertama, Bapak Ibu bisa buat. Kalau nggak buat, ya nggak mungkin lolos. artinya sejelek apapun, karya itu pasti ada yang suka. Kalau sebagusnya, pasti ada yang tidak suka. Artinya, jangan berkecil hati, punya saya kok jelek. Saya kok seperti ini. Nah, bagaimana membuat yang bagus? Gunakan ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Boleh nggak? Boleh. Saya juga belajar dari karya-karya yang ada di Playstore. Desainnya bagus, tampilannya bagus. Artinya apa? Kita belajar itu dari orang lain. Kita kalau misalnya sudah cari sumber lain, jangan nanya, wah, saya mentahkah? Ya sudah. Artinya, pemain itu tidak akan maju. Harus mencari solusi, harus mencari cara, beli pertanyaan kanan-kiri, cari di internet, sumber banyak. Nah, harus beda dengan peserta lain. Kalau Bapak-Ibu membuat karya yang sama, saya pastikan tidak akan dililit oleh orang lain. Kalau Bapak-Ibu pengen lolos dan pengen suara yang harus berbeda. seperti titik di background hitam, pasti titik putih itu yang berbeda. Dan sebaliknya, ketika ada satu background putih, tapi ada satu titik hitam, maka yang terlihat adalah berbeda. Maka, buatlah karya yang berbeda dengan peserta lain. Berarti harus belajar dan sebagainya. Monggo itu pilihan Bapak-Ibu mau menghasilkan karya yang semaksimal mungkin atau membuat karya yang biasa-biasa saja. Bapak-Ibu, jangan mepet deadline. Ini yang sering. Ini yang sering sekali kita jumpai satu hari sebetulnya baru ngirim. Itu baru ngirim. Sudah dicoba apa belum? Jangan-jangan link-nya ada yang mati. Tombol-nya ada yang tidak berfungsi. Yang gambarnya yang tidak terlihat dan sebagainya. Artinya apa? paling enggak ada satu minggu sebelum deadline sudah dicek terlebih dahulu. Artinya ada revisi dan kalau perlu dicobakan ke siswa karena targetnya siswa penjualan. Kadang kita itu menyukai desain A tetapi siswa belum tentu. Karena posisi kita di sini adalah sebagai pembuat. Artinya kalau pembuat itu seleranya selera siswa kita jangan selera saya suka warna merah tapi saya tidak suka bukannya yang warna hijau tidak suka gambar itu tapi ternyata suka gambar itu nah itu nah kemudian selamat berkarya kalau wajib laporan di dalam mobil saja terbaik tapi inspirasi ada sendiri yang jelas mari kita berkarya dengan software apapun dengan kemampuan kita saya saya yakin bahwa guru itu memang bukan tugasnya untuk membuat media pembelajaran seperti para developer game atau developer aplikasi yang memang sangat bagus tetapi bagaimana kita berusaha pasti di situ kita akan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin mungkin itu saja yang bisa saya share nanti bisa saya lanjutkan mungkin via jaring atau sosmed dan sebagainya oh iya baik terima kasih Pak Fendi pengalaman yang luar biasa ya Pak tadi kan Pak Fendi menjelaskan kalau dalam proses pembuatannya memakan waktu satu bulan ya Pak minimal itu satu bulan mulai dari ide sampai produksi atau produksinya aja Pak itu biasanya semuanya jadi memang ngebut itu kalau satu bulan kalau mulai dari ide kemudian semuanya pasti lebih dari itu ngebut satu bulan sampai tidak tidur oke langsung saja ini Pak ada penanya ya Pak ya mungkin ini dari mana tadi oh ini dari Bang Jamal lebih baik mana multimedia pembelajaran yang menampilkan banyak menu atau yang punya sedikit menu nah ini mungkin tipunya Pak mungkin pengalamannya Pak gimana monggo kalau kalau banyak menu atau sedikit menu sebenarnya lebih kompleks itu lebih bagus artinya kalau disitu cuma ada materi saja kemudian kalau tidak ada evaluasi tidak ada latihan maka tujuan kita juga tidak akan tercapai tapi banyak menu pun juga harus kita antisipasi artinya banyak menu tetapi penarik mungkin penempatan ikonnya kemudian penempatan rata letaknya itu kita atur sehingga tidak terlihat banyak ada kalau kita membuat memang menunya itu banyak sekali nah itu kalau memang membuat orang nyaman orang orang itu bingung mending kita buat pecah-pecah mungkin menu hari kemenuti hari lagi kemenuti tapi kalau konteksnya adalah multimedia biasanya lebih banyak tombol dengan konsekuensi bahwa sebenarnya memang sangat dibutuhkan oh tidak apa-apa ini pengalaman dulu tahun 2016 kalau tidak salah lupa di BMPK ini Pak Zaman pernah juga kalau tidak salah Pak Zaman yang merevisi karya saya itu ada satu tombol tidak bisa ada satu tombol tidak bisa kembali ke menu utama itu jadi masalah artinya bahwa tombol itu penting silahkan ditampilkan tetapi dengan kononan itu yang pas oke baik Pak jadi sesuai kebutuhan ya Pak intinya ya Pak oke ini ada dari Bapak Muhammad Agung beliau menanyakan software apa mungkin software yang Bapak gunakan untuk membuat multimedia interaktif itu apa nih Pak yang software yang Bapak gunakan untuk tahun 2018 saya menggunakan Adobe Anime atau yang sering dikenal dengan Adobe Flash tetapi tahun 2019 mengharuskan HTML5 nah itu saya pindah ke Artipulate Storyline itu yang paling mudah kemudian interaksi untuk terhadap soal itu juga lengkap dan menu-menunya sangat friendly seperti powerpoint dan itu juga bisa jadikan HTML5 jadi kalau Bapak itu artipulate Storyline saya rasa tidak perlu waktu yang terlalu lama mirip-mirip dengan powerpoint jadi apa ya menyarankan kalau artikulate itu lebih user-friendly dan lebih untuk pemula lebih mudah ya Pak ya ya oke atau mungkin ada sedikit tambahan Bapak misalkan suka dukanya ketika mengikuti lomba pembatik Pak atau mungkin banyak sukanya atau banyak dukanya begitu Pak kalau saya banyak sukanya Alhamdulillah banyak teman juga ya Pak seluruh Indonesia kenal juga dengan jenengan kemudian teman-teman dari jatin kalau sudah ada acara kesana lolos ya sudah kayak teman sendiri jadi saling berbagi ilmu ya Pak betul enggak ada tuginya kalau orang ikut lomba bu nah sangat-sangat seneng cuma kalau yang sedang covid seperti ini kan enggak bisa sudah ya ini Bapak Ibu semuanya yang belum mengikuti membatik ini banyak seperti kata Pak Fendi itu banyak sukanya daripada dukanya paling enggak kita harus menyumbang konten positif ya Pak ya karena konten negatif kita kan banyak lebih banyak daripada yang positif jadi paling enggak mengurangi ya oke baik terima kasih Pak Fendi atas materinya yang cukup menarik best practice nya ya oke Bapak Ibu sudah saatnya kuis yang ketiga siap-siap semuanya masih ada pulsa 100 ribu rupiah satu orang lagi ayo Bapak Ibu silahkan buka alaman www.slido.com dengan kode pagar R 9 6 4 kodenya pagar R 9 6 4 halo mister kuis dimana mister kuis suaranya halo 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 ye kembali lagi mbak acu disini acu masih ditunggu satu menit ya untuk peserta masih ditunggu satu menit udah ada 450 peserta wow wow mana itu sisanya r9 ini peserta atau jk 58 nih peserta ditunggu satu menit waktu indonesia tenggara ada ada mau gini kita ternyata gak bisa apa 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 sharing ya itunya belum oh iya tunggu tunggu maaf maaf ini mister asa eroi apa nih salah ser konten nih oh 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 buka apa itu lagi mau masak jamur enoki oh oh ternyata mister kuis halo mister kuis mana suaranya aduh belum bersih beli pulsa nih terlalu banyak bagi bayi pulsa pulsa sendiri abis nih mister kuis halo komersa Halo Mr. Kuis Masuk Ada mukanya kelihatan Langsung ya Sanggung satu peserta lagi sih Biar sampai 70 nih Peserta yang pengen ikusi tuh banyak Tapi waktu kita gak cukup Langsung aja ya Ya oke silahkan Langsung soal pertama Apa sih soalnya Sebagai apa ya Penyelur pesan B merangsang beban pikiran Penyelur provider media Tujuan pembelajaran Wah ini sulit sekali Silahkan Masih ada 8 detik 7 6 5 4 3 2 1 Aduh Menang 4 orang menjawab Sangat kompleks 100% Yang dinamakan dengan persahabatan Semuanya CHP CHP Tentu saja jawabannya Selamat ya Selamat dan congratulations Lanjut ke soal nomor 2 Yang Multimedia pembelajaran Apa ya A tutorial B halusinasi C simulasi Atau D Expery Halusinasi 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 91 Halu Percobaan atau experiment dan permainan adalah tahapan. Aduh, jualan panjang. Siapa-siapa? Kita alih banyak banget. Dan jawabannya silahkan lihat. Aduh, bawah banyak. Ada 4 jawaban. Tahapan apa sih? Tutorial itu tahapan apa? Braille. Tahapan itu praktis. Tutorial tahapan dari? Ada 2 jawaban ini. 3% jawab B. Dan banyak persen yang jawab C. Jawabannya adalah C. Selamat. Yeay. Saya tepukur yang diri. Laju sebuah nomor 4. Nah, ini hubungan dengan Bapak Fendi sebagai nyaris sumber kata di sesi terakhir. Guru dari Sekolah Manaka, Bapak Fendi. A. SMK Bakti. B. SMK Nusantara. C. SMA Bakti Nusantara. D. SMK Bakti Nusantara. Ayo, kenapa? Ayo, pengisaran nggak sih? Di mana sih Bapak Fendi ini? Ngajarin di mana? Aduh, pasti ketaharan. Saya jawab dulu. Ya, jawaban sangat beragam sekali dan paling banyak itu di D. Apakah benar Pak Fendi? Coba, Pak Fendi ada nggak sih? Begini ya. Oh, lagi-lagi ikutan quiz ya. Mbak Fendi ya? Jawabannya adalah... Saya ikut, saya ikut, saya ikut. Selamat yang jawab, D. Luar biasa sekali. Terkenal. Kalau mau mencoba, Pak Fendi, jangan nasar-nasar ke sekolah lain ya. Lanjut ke soal terakhir, soal yang paling bambang, panggung. Terima kasih banget. Suara itu. Lanjut ke soal nomor lima, soal terakhir dan teman-teman. Siapa yang mendapatkan uang pulsa Indonesia? Pulsa HP. Lanjut, soal nomor lima. Nah, ini berkaitan dengan slide dari Mas Fendi tadi. Multimedia itu harus A, soal evolusi cold atau B, soal evolusi hot, unik atau menarik. 65 orang menjawabannya-jawabannya sangat beragam sekali. Ada yang menjawab soal evolusi cold. What's cold? Dan juga menjawabkan evolusi hot, unik atau menarik. Dan jawabannya benar adalah, multimedia itu harus, harus apa ya, harus set. Hey, harus ini. No. Selamat ketika jawabannya nomor lima. Selamat ya langsung aja pemenangnya. Ini soal kejutan surprise. Makanya seperti itu. Dan selamat menang. Ibu Wenzel Yolis. Yang menjawab benar dan terkepat ya, Ibu Wenzel. Selamat ya, Ibu Wenzel ya. Untuk Ibu Wenzel, silakan hubungi saya di kolom chat. Untuk... Terima kasih. Terima kasih, Mr. Kuis Asa Eroi. Untuk para pemenang, selamat ya. Untuk Bapak Fendi, Bapak Sutriono Hadi, dan Ibu Wesi Violis. Silakan chat ke Mr. Kuis Asa Eroi. Kemudian kepada para narasumber, terima kasih banyak untuk sharing ilmunya ya, Bapak, Bapak Ibu narasumber. Semoga, apa, obrolan siang ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan umur panjang, serta keberkahan. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita jadi bagian sebagai kreator konten positif. Kemudian, silakan ikuti terus Orkes Membatik setiap Selasa dan Kamis, dari mulai pukul 9 pagi sampai dengan 12 siang, waktu Indonesia Barat. Tetap di laman membatik.campdikbud.co.id slash orkesmembatik. Jangan sampai ketinggalan, masih tetap dengan bagi-bagi pulsa dengan total 300 ribu rupiah. Jangan sampai lupa ya, Bapak Ibu, semuanya. Kemudian, bagi yang masih bingung, apakah syarat-syarat, apa saja, dan kemudian, apakah boleh seperti ini, apakah boleh seperti itu, silakan kunjungi di website membatik, di halaman membatik.campdikbud.co.id. Jangan lupa, paling lambat, 20 Agustus 2020. Untuk para peserta, terima kasih banyak. Telah setia di Orkes Membatik 2020. dan jangan lupa di Orkes Membatik Besok Selasa dengan tema yang lebih menarik tentunya ya, Bapak Ibu, setiap Selasa dan Kamis. Oke, sampai bertemu kembali di Selasa depan, dan mohon maaf jika saya ada banyak kekurangan. Terima kasih.